Astaga! Dalam sekejap, Zuawan terbang keluar aula dan mendarat di depan tubuh Fanyang yang tergantung di tiang kayu di tengah jalan. Apa yang sedang kamu lakukan? Beraninya kamu menghentikan sekte ilusi gelap melakukan sesuatu. Keempat penggarap baju besi hitam yang menjaga tiang kayu berteriak. Sayangnya, begitu mereka selesai berbicara, tubuh mereka meledak menjadi awan kabut darah. Tiga dari mereka tewas seketika, sedangkan yang terakhir mengeluarkan setegup darah dan menabrak toko di belakangnya. Dia hampir tidak sadarkan diri. Para penonton tersentak saat mereka menyaksikan adegan itu dengan linglung. Mereka mengira orang ini gila. Dia membunuh orang-orang dari sekte ilusi gelap segera setelah dia menyerang. Apakah dia tidak takut dengan balas dendam sekte ilusi gelap? Zuawan memotong tiang kayu dan membawa tubuh Fanyang. Kemudian, dia mengeluarkan potongan batu dewa dari cincin rohnya dan membentuk peti mati sebening kristal dengan kekuatan ilahi yang kuat. Orang ini sangat kaya. Dia benar-benar menggunakan batu dewa untuk membuat peti mati. Para penonton kembali terkejut. Beberapa dari mereka bahkan tampak serakah. Namun, ketika mereka melihat apa yang terjadi pada empat penggarap baju besi hitam, mereka dengan cepat menyembunyikan keserakahan mereka. Setelah menjaga tubuh Fanyang, Zuawan menggunakan divine sensenya yang kuat untuk mengendalikan peti mati agar melayang di sampingnya. Kemudian, dia meraih penggarap berbaju hitam yang menabrak toko dan berkata dengan tenang, bawa aku ke rumah ilusi gelap. Kesadaran kultifator lapis baja hitam berada dalam kondisi kabur. Baru setelah perasaan spiritual Zuawan yang kuat mengalir ke dalam jiwa kultifator lapis baja hitam, dia benar-benar terbangun. Kamu, kamu. Kultifator berbaju hitam duduk di tanah dan pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum. Dia memandang Zuawan dengan tidak percaya, terutama ketika dia melihat ketiga temannya yang meledak menjadi awan kabut darah. Tubuh dan pikirannya bergetar. Bawa aku ke rumah ilusi gelap. Zuawan bertanya lagi. Kultifator berbaju hitam terkejut. Dia bergegas melarikan diri sementara Zuawan mengikuti di belakangnya tanpa suara. Para penggarap yang awalnya menonton di jalan saling memandang dengan cemas, dan satu demi satu, mereka mengikuti di belakang dan berdiskusi dengan penuh semangat. Meskipun Zuawan tidak terlihat sederhana, auranya hanyalah dewa sejati satu bencana. Bagaimana dia bisa begitu sombong hingga pergi ke rumah ilusi gelap sendirian? Ren Yongan mengerutkan kening dan mendesah dalam hatinya. Dia mengikuti kerumunan itu dengan diam-diam. Dia sudah menasihati Zuawan. Karena dia tidak mendengarkan, mengapa dia harus mengejar Zuawan? Setelah beberapa saat, penggarap di rumah ilusi hitam ketakutan hingga kehabisan akal. Ada dua penjaga di rumah ilusi gelap. Selamatkan aku, seseorang membunuh murid-muridku. Penggarap baju besi hitam, seolah-olah dia melihat harapan, menara, penggarap di depan rumah ilusi gelap. Sayangnya, kultifator lapis bajah hitam itu tidak berlari lama sebelum cahaya ungu menembus bagian belakang kepalanya. Kepalanya meledak, dan dia meninggal. Kedua penjaga di depan pavilion pantom gemetar saat mereka menatap Zuawan, yang berjalan ke arah mereka dengan peti mati di tangannya, mata mereka menyemburkan api. Bagaimana rumah studio rumah ilusi rumah rumah studio rumah? Kedua penjaga itu berteriak dengan marah. Mereka mengeluarkan senjata ilahi mereka dan bergegas menuju Zuawan. Sayangnya, segera setelah kedua penjaga melepaskan kesadaran ilahi mereka, Zuawan membuang pedang galaksi ametis agung dan memotong kesadaran ilahi mereka. Kedua penjaga itu merasakan sakit di jiwa ilahi mereka dan gemetar. Pedang galaksi ametis yang agung berubah menjadi aliran cahaya dan membunuh mereka berdua. Setelah membunuh kedua penjaga itu, Zuawan datang ke rumah ilusi gelap. Dia menemukan bahwa ada pembatasan formasi yang kuat di permukaan rumah ilusi gelap. Pembatasan formasi rumah ilusi gelap tidak lebih lemah daripada pavilion surga tinggi. Itu lebih dari cukup untuk memblokir serangan dewa sejati biasa. Zuawan memegang pedang galaksi ametis yang agung dan menebasnya sebanyak empat kali. Setiap tebasan lebih ganas dari tebasan sebelumnya. Dia dengan cepat melakukan empat gerakan pertama seni pedang dao kehancuran, menusup duri dan duri, kemunculan pertama cahaya pedang, seperti matahari di siang hari, dan waktu bulan gelap. Empat jurus pedang utama tiba pada saat yang sama dan menghantam batasan tersebut dengan keras, menyebabkan suara yang menggemparkan bumi. Retakan Setelah getaran hebat, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan pembatasan formasi rumah ilusi gelap. Retakan tersebut terus menyebar dan akhirnya runtuh. Dalam sekejap, semua penggarap di rumah ilusi gelap terkejut. Dia menghancurkan formasi pertahanan rumah ilusi gelap dengan begitu mudah. Di tengah kerumunan, Ren Yongan melihat pemandangan itu dengan bingung. Ren Yongan bukan satu-satunya. Banyak kultifator yang menonton juga terdiam. Mereka jelas tidak menyangka Zhuawan menjadi begitu kuat. Di sebuah bangunan jauh di dalam rumah ilusi gelap, Miaosuan menyeduh sepoci teh untuk seorang pria parubaya dengan ekspresi dingin. Pria parubaya itu mengambil cangkir teh dengan hati-hati dan menyesapnya. Dia berkata dengan tenang, Miaosuan, aku mendengarmu mengatakan bahwa seorang pendatang baru yang arogan datang ke batu penerima surga. Dia membunuh para penjaga yang diatur oleh rumah ilusi gelap di luar terowongan lubang hitam segera setelah dia tiba. Setelah dia keluar dari terowongan, dia bahkan membunuh para penggarap yang dikirim rumah ilusi kegelapan untuk menerimanya. Miaosuan sangat rendah hati. Pria parubaya di depannya memiliki latar belakang yang kuat. Dia adalah Cao Suanan, yang baru saja tiba di batu penerima surga. Meskipun keduanya adalah Dewa Dua Bencana Sejati, orang ini adalah seorang ahli yang selamat dari enam belas kebakaran. Dalam tahap Dewa Sejati, selamat dari bencana dibagi menjadi tiga tahap. Dari lima bencana, kekuatan seseorang akan mengalami transformasi. Meskipun mereka berdua adalah Dewa Dua Bencana Sejati, ada perbedaan besar antara mereka yang pernah mengalami lima, sepuluh, dan lebih dari lima belas kebakaran. Ini karena Dewa Dua Bencana Sejati yang telah mengalami lima belas kebakaran dapat dengan mudah membunuh Dewa Tiga Bencana Sejati biasa. Dia adalah eksistensi yang menakutkan. Miaosuan telah mengalami dua belas kebakaran dan memang sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan pria paru bayas sebelumnya, Cao Suanan, perbedaannya tidaklah kecil. Tuan Cao, memang ada orang seperti itu. Pendatang baru ini sangat sombong. Saat itu, saya menutup gerbang tempat berkumpul dan memblokir pendatang baru yang sombong di luar. Namun, Ren Yongan dari pavilion tinggi surga justru berdebat dengan saya dan membiarkan pendatang baru. Dia bahkan mengundangnya ke pavilion tinggi surga, kata Miaosuan dengan sedih. Cao Suanan perlahan mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Sekte High Heaven mempunyai hubungan yang buruk dengan Sekte Meraj Tenang Milikku. Selain itu, pendatang baru itu membunuh beberapa orang dari Sekte Tenang Meraj Milikku. Kekuatannya jelas tidak buruk. Selama Ren Yongan punya otak, dia pasti akan mencoba untuk mengikatnya. Pendatang baru itu. Berbicara tentang ini, mata Cao Suanan dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, dari semua hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh pendatang baru ini, dia seharusnya tidak membunuh orang-orang dari Sekte Tenang Meraj Milikku. Karena dia membunuh mereka, dia harus menanggung murka dari Sekte Tenang Meraj Milikku. Sejak aku bertemu dengannya hari ini, aku tidak akan duduk diam. Aku harus membunuh anak ini. Miaosuan mengangguk. Tuan Cao, haruskah kita melaporkan masalah ini ke Sekte? Cao Suanan berkata dengan acu tak acu, ini hanya masalah kecil. Apakah kita perlu menyusahkan Sekte? Jika kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu, apakah kamu pikir kamu bisa mendapatkan keuntungan dari batu penerima surga ini di masa depan? Miaosuan mengangguk dengan patuh dan buru-buru menyetujuinya. Kemarin kamu mengatakan bahwa kamu bisa memaksa pendatang baru itu keluar dari pavilion tinggi surga. Akankah metode itu benar-benar berhasil? Cao Suanan menggosok cangkir tehnya dan tiba-tiba bertanya. Miaosuan buru-buru berkata, Tuan Cao, jangan khawatir. Fan yang itu sepertinya adalah teman pendatang baru itu. Jika pendatang baru itu masih memiliki hati nurani, saya yakin pendatang baru itu akan keluar dan menyelamatkan Fan yang. Cao Suanan mengangguk. Saat dia hendak berbicara, seluruh pavilion tenang meraj bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Seseorang sedang menyerang Serene Meraj pavilion. Miaosuan terkejut sekaligus marah. Sebagai penanggung jawab pavilion Serene Meraj, dia tahu bahwa ini adalah tanda bahwa barisan pertahanan pavilion Serene Meraj sedang diserang. Ayo keluar dan lihat. Wajah Cao Suanan suram saat dia berdiri dan bergegas menuju pavilion tenang meraj. Miaosuan mengikuti dari belakang. Pada saat ini, di luar pavilion tenang meraj, Zuawan telah sepenuhnya menghancurkan barisan pertahanan pavilion. Banyak kultifator yang awalnya tinggal di pavilion merasa khawatir dan bergegas keluar dari pavilion, menatap Zuawan dengan kaget dan marah. Pavilion tenang meraj, pavilion surga tinggi, dan pulau setan surgawi semuanya memiliki kapal terbang di batu penerima surga. Tentu saja, ada banyak petani yang tinggal di pavilion. Kini setelah Zuawan menyebabkan keributan besar di depan pavilion meraj tenang, para kultifator yang tinggal di sana tentu saja merasa sangat marah. Siapa kamu? Beraninya kamu menyerang Serene Meraj pavilion. Anda sedang mendekati kematian. Seorang pria gemuk sangat marah. Dia mengambil pedang besar dan menebas Zuawan. Jelas sekali, orang ini tidak sabar. Para penggarap lain yang tinggal di Serene Meraj pavilion tidak begitu impulsif. Meskipun aura Zuawan tidak kuat, dia bisa menghancurkan barisan pertahanan Serene Meraj pavilion. Zuawan memandang pria gemuk itu dengan acuh tak acuh dan dengan mudah menghindari serangannya. Kemudian, telapak tangan kanannya mendarat dengan keras di punggung pria gendut itu. Aduh! Pria gendut itu menjerit saat dia dihempaskan ke tanah oleh telapak tangan. Tubuhnya bergerak-gerak, dan terlihat jelas bahwa dia terluka parah. Melihat pria gendut itu dikalahkan dengan begitu mudahnya, penghuni pavilion meraj tenang lainnya yang awalnya ingin bergerak menjadi tenang. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Aku akan memberimu semua kesempatan. Mereka yang tidak ada hubungannya dengan pavilion Serene Meraj, pergilah. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Long Wen, akan menghancurkan pavilion Serene Meraj, kata Zuawan dengan tenang. Begitu dia mengatakan ini, lingkungan sekitar menjadi gempar. Mereka yang bergegas keluar dari Serene Meraj pavilion saling memandang, terutama pria gemuk yang telah dikalahkan oleh Zuawan. Mereka segera meninggalkan Serene Meraj pavilion. Meskipun mereka tidak berpikir bahwa orang ini dapat menghancurkan pavilion tenang Meraj, konflik antara keduanya pasti akan mempengaruhi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak mau ikut campur dalam urusan orang lain. Suara mendesing. Dua seberkas cahaya melesat keluar dari kedalaman Serene Meraj pavilion dan akhirnya berhenti di depan Zuawan. Siapa kamu? Cao Suanan sedikit mengernyit saat dia menatap dingin ke arah Zuawan. Miao Suanan menyipitkan matanya dan berkata kepada Cao Suanan, Tuan Cao, ini adalah pendatang baru yang arogan. Saya tidak menyangka orang ini akan berani menyerang pavilion tenang Meraj kami. Dia hanya mendekati kematian. Cao Suanan melirik Fan Yang dipeti mati di sebelah Zuawan dan mengangguk sedikit. Dia tahu itu Fan Yang. Dia adalah kultifator yang ditangkap dan disiksa Miao Suanan untuk sebuah pengakuan dan dibunuh kemarin. Siapa di antara kalian yang membunuh Fan Yang? Zuawan memandang Cao Suanan dan Miao Suanan dan bertanya dengan niat membunuh yang meluap-luap. Miao Suanan mencibir dan berkata, Aku membunuhnya. Saat aku menyiksanya kemarin, orang ini sangat keras kepala dan menolak menyebutkan nama aslimu. Saat kami mencari rohnya, orang ini bahkan menghancurkan rohnya sendiri. Sungguh Iron Pria yang berkehendak. Berbicara sampai saat ini, Miao Suanan dengan sengaja mendecahkan bibirnya dan melanjutkan, Sayangnya, lalu bagaimana jika dia menghancurkan rohnya sendiri? Tubuhnya masih di tanganku. Selama aku memiliki tubuhnya, aku tidak percaya kamu akan tetap menjadi pengecut di pavilion tinggi surga. Sebelum Miao Suan menyelesaikan kata-katanya, angin kencang bertiup dan menamparkan pipi kanan Miao Suan. Asteris dengan baik. Suara tamparan yang tajam terdengar dan Miao Suan jatuh ke tanah. Pipi kanannya membengkak dan dia mengeluarkan beberapa gigi. Miao Suan tercengang. Dia melihat ke depan dan menemukan Zuawan berjubah putih masih berdiri di sana dengan peti mati mengambang di sampingnya. Tapi siapa yang baru saja memukulnya? 1982. Anda. Miao Suan memuntahkan seteguk darah lagi saat dia menatap Zuawan berpakaian hitam di depannya, pupil matanya mengerut. Pemuda berpakaian hitam di depannya tampak persis sama dengan Zuawan yang berpakaian putih. Satu-satunya perbedaan adalah pakaian mereka. Cao Suanan dengan cepat mundur. Melihat Zuawan berpakaian hitam yang menginjak Miao Suan, keringat dingin muncul di dahinya. Kapan pemuda berpakaian hitam ini muncul di sampingnya dan menamparkan Miao Suan? Cao Suanan bahkan tidak menyadarinya sampai Miao Suan terjatuh. Bang. Pemuda berpakaian putih itu melemparkan peti mati itu ke depan Miao Suan. Mata pemuda berpakaian hitam itu dingin dan tanpa emosi saat dia menginjak Miao Suan dan berkata, Saudara Fan yang tidak bersalah. Kamu membunuhnya hanya karena kamu ingin aku keluar. Wajah Miao Suan galak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Organ dalamnya terasa seperti terbalik, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Bang. Zuawan berpakaian hitam menendang Miao Suan dengan kaki kanannya. Wajah Miao Suan tergeletak di tanah, menghadap peti mati. Berlutut. Mata Zuawan yang berpakaian hitam itu dingin. Kekuatan ilahi yang kuat dicurahkan dan mengangkat Miao Suan. Bajingan. Miao Suan meraung. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas pavilion fantasi tersembunyi. Tak hanya ditampar, ia juga diminta berlutut. Dengan kepribadiannya yang arogan, bagaimana dia bisa menanggung ini? Ledakan. Kekuatan ilahi Miao Suan meledak dan melepaskan diri dari pengekangan Zuawan yang berpakaian hitam. Dia berdiri dan membentuk telapak tangan dengan tangan kanannya, menyerang Zuawan berpakaian hitam di belakangnya. Zuawan yang berpakaian hitam mencibir. Tubuh aslinya adalah Devor. Setelah menjadi dewa sejati, dia sudah merasakan betapa menakutkannya Devor. Miao Suan ini ingin melawan Zuawan berpakaian hitam secara langsung. Dia hanya mencari kematian. Ledakan. Tinju Zuawan yang berpakaian hitam mendarat dengan keras di depan Miao Suan. Miao Suan merasa seolah telapak tangannya membentur batu keras. Telapak tangannya kemudian dipelintir, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Saat Miao Suan hendak menyerang lagi, Zuawan berpakaian hitam muncul di depannya. Dia meraih kedua tangan Miao Suan dan menariknya dengan kuat, menyebabkan tangan Miao Suan menekuk 180 derajat ke arah yang berlawanan. Kekuatan suci Zuawan menyerang tubuh Miao Suan. Kekuatan ilahi itu seperti ular yang berenang melalui tubuh Miao Suan, menghancurkan semua tulang di tubuhnya. Meskipun Miao Suan adalah dewa dua bencana sejati, dia tidak bisa menahan tangis kesakitan. Teriakannya yang melengking membuat banyak petani yang menonton merinding. Tidak lama kemudian, semua tulang di tubuh bagian atas Miao Suan dihancurkan oleh Zuawan. Miao Suan, sebaliknya, lemas seolah tidak punya tulang. Tangan kanan Zuawan yang berpakaian hitam dengan cepat memukul lutut Miao Suan. Miao Suan mengerang kesakitan dan berlutut di depan peti mati. Berhenti. Wajah Cao Suanan muram. Dia tidak bisa hanya duduk dan melihat Miao Suan disiksa dengan kejam. Dia segera berteriak dengan marah, mengeluarkan kapak besar, dan mengayunkannya ke arah Zuawan. Sayangnya, kapak besar Cao Suanan tidak terbang jauh sebelum dicegat oleh pedang galaksi Ungu Agung. Cahaya pedang di tangan kanan Zuawan menari, dan kapak besar Cao Suanan terbang tanpa sadar. Setelah Cao Suanan yang murung menangkap kapak besar, dia menatap Zuawan yang berpakaian putih dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia bisa merasakan bahwa pemuda berpakaian putih di depannya tidaklah sederhana. Oleh karena itu, setelah dia menangkap kapak besar tersebut, dia tidak melanjutkan serangannya. Sebaliknya, dia berkata dengan suara rendah, Saudaraku, Miao Suan baru saja salah bicara. Saya harap Anda bisa memaafkannya. Bagaimanapun juga, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas batu penerima surga yang dikirim oleh Sekte Fantasi Suram. Menurutku kamu harus tahu bahwa Sekte Fantasi Suram tidak boleh terlalu kejam dalam segala hal. Zuawan berpakaian putih berdiri dengan pedangnya. Dia melirik ke arah Cao Suanan, lalu menunjuk ke peti mati dan berkata, Jangan terlalu kejam dalam segala hal. Kamu sudah membunuh temanku. Tidakkah menurut Anda ironis jika Anda mengatakan itu? Lalu apa yang kamu inginkan? Cao Suanan berkata dingin dengan perut penuh amarah. Zuawan berpakaian hitam menginjak kepala Miao Suan, menginjaknya ke tanah di depan peti mati. Kekuatan ilahi yang menakutkan menyerang jiwa Miao Suan, sepenuhnya memotong kekuatan hidupnya. Hari ini, aku akan menghancurkan rumah Fantasi Suram dan mengorbankan temanku Fanyang. Zuawan berpakaian putih memegang pedang Galaksi Ungu Agung dan langsung muncul di depan Cao Suanan. Dia melambaikan tangan kanannya, dan empat lampu pedang menyala, menyelimuti Cao Suanan ke empat arah. Kamu ingin menghancurkan rumah Fantasi Suram? Bermimpilah. Mata Cao Suanan dingin. Dia memegang kapak besar di tangan kanannya, dan api berkobar di sekujur tubuhnya. Dia mengayunkannya dengan keras, dan keempat lampu pedang itu langsung musnah. Saat keempat lampu pedang dimusnahkan, Zuawan muncul di depan Cao Suanan seperti pesawat ulang alik. Pedang Galaksi Ungu Agung di tangan kanannya menusuk dada kiri Cao Suanan, tempat yang sangat penting. Mata Cao Suanan menjadi gelap, dan dia buru-buru mundur. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan jimat diok dan menghancurkannya. Seketika, beberapa sosok muncul di rumah Fantasi Suram. Tokoh-tokoh ini semuanya adalah penggarap baju besi hitam. Mereka jelas adalah penjaga rumah Fantasi Suram. Astaga! 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 50 pembudidaya berbaju besi hitam bergegas masuk dari segala arah seperti belalang, mengelilingi Zuawan. Zuawan melambaikan lengan bajunya dan segera mengeluarkan pedang api guntur. Xiao Hei, aku serahkan antek-antek ini padamu. Zuawan berkata dengan suara rendah. Xiao Hei melayang di gagang pedang api guntur dan melambaikan kaki kecilnya, berkata, bukan apa-apa. Mereka hanya sekumpulan sampah. Murid darah kecil, murid api kecil, pergi. Dengan itu, Xiao Hei terbang dengan pedang api guntur, pedang abadi darah, dan pedang api tertinggi, menciptakan pusaran air pedangki. Para penggarap baju besi hitam di sekitarnya yang bersentuhan dengan pusaran air pedangki semuanya dimusnahkan. Biarkan aku meminjam pedang api tertinggimu. Zuawan meraung pelan. Dia menarik tangan kirinya dan meraih ekstrim flaming sword. Lalu, dia menebas dengan pedangnya. Aura api ekstrim membentuk badai api yang memusnahkan semua pembudidaya lapis bajah hitam di depannya. Pedang apa ini? Aura api yang menakutkan. Pupil Cao Suanan menyusut hingga seukuran jarum. Dia dengan cepat mundur ke rumah fantasi suram. Pada saat yang sama, Cao Suanan segera mengaktifkan susunan ofensif rumah fantasi suram. Bagaimanapun juga, rumah fantasi suram didirikan oleh sekte fantasi suram di batu penerima surga. Itu adalah tempat yang relatif penting. Tidak hanya ada barisan pertahanan, tetapi ada juga barisan ofensif yang kuat. Saat susunan ofensif diaktifkan, Zuawan memegang pedang api tertinggi dan pedang ilahi galaksi ungu agung. Dia seperti ikan di air di antara banyak pembudidaya berbaju hitam. Koordinasinya dengan pedang api guntur berjalan mulus. Dalam waktu singkat, semua penggarap baju besi hitam dimusnahkan. Mati. Rumah fantasi suram bergetar hebat. Dengan bantuan barisan ofensif, bangunan itu bangkit dari tanah. Suara mekanisme bergulir yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari dalam, dan bangunan besar itu berubah menjadi raksasa mekanik yang sangat besar. Suara mendesing. Raksasa mekanik itu membuka tangan kanannya, dan seberkas cahaya biru setebal puluhan kaki ditembakkan. Itu sangat cepat, dan dalam sekejap, itu sudah di depan Zuawan. Murid Zuawan menyusut. Pedang api tertinggi menghalangi di depannya, dan angin puyuh yang mengamuk membentuk lapisan tembok pertahanan. Bang. Meski begitu, cahaya biru menghantam dinding pertahanan dan menciptakan serangan balik yang kuat. Zuawan mau tidak mau terbang mundur. Dia nyaris tidak berhasil menstabilkan dirinya. Kamu sudah mati. Kamu memaksaku untuk mengaktifkan susunan ofensif rumah fantasi suram. Setelah susunan ini diaktifkan, susunan ini tidak akan berhenti sampai kamu mati. Suara ganas caosuanan terdengar dari raksasa mekanik itu. Di antara kerumunan, ekspresi Ren Yongan sedikit berubah. Dia tahu betul betapa kuatnya susunan serangan dari rumah fantasi suram. Itu adalah eksistensi yang sebanding dengan tiga bencana dewa sejati yang kuat. Dikatakan bahwa kekuatannya sebanding dengan tiga bencana dewa sejati yang telah selamat dari sepuluh bencana angin. Tatapan Zuawan dingin. Dia menyingkirkan pedang ilahi galaksi ungu agung dan mengembalikan pedang api tertinggi kepada Xiaohei. Tindakan Zuawan secara alami dilihat oleh orang banyak. Mereka semua terkejut karena Zuawan akan menyerah dan menunggu kematiannya. Apakah kamu akan menyerah? Sayangnya, itu tidak ada gunanya. Cao Suanan mencibir dari dalam raksasa mekanik itu. Menyerah. Saya tidak memiliki kata seperti itu di kamus saya. Zuawan menggelengkan kepalanya. Kemudian, kekuatan iblis muncul di sekelilingnya. Kemudian, pedang kecil yang bersinar dengan cahaya hitam dan emas melayang di sekelilingnya. Total ada dua belas pedang. Itu adalah cikal bakal pedang emas iblis tanpa awal yang baru saja disempurnakan. Beraninya kamu mengeluarkan embryo pedang untuk mempermalukan dirimu sendiri. Aku benar-benar tidak tahu apakah otakmu rusak atau tidak. Mata Cao Suanan dipenuhi dengan rasa jijik. Kemudian, dia mengendalikan raksasa mekanik itu dan terbang menuju Zuawan. Kali ini, dia berencana membunuh pemuda berkemeja putih itu dengan satu pukulan. Lalu, dia akan menghadapi pemuda berkemeja hitam itu. Zuawan mencibir. Kesadarannya yang kuat mengendalikan dua belas embryo pedang emas iblis tanpa awal dan mereka terbang keluar. Niat membunuh iblis muncul dari embryo pedang emas iblis tanpa awal dan berubah menjadi pusaran niat membunuh yang mengerikan. Saat tangan kanan raksasa mekanik itu menghantam, pusaran niat membunuh yang dibentuk oleh dua belas embryo pedang emas iblis tanpa awal menyapu dan menghancurkan tangan kanannya. Apa? Cao Suanan, yang berada di dalam raksasa mekanik, benar-benar tercengang. Tangan kanan raksasa mekanik, yang sekuat besi, hancur begitu saja. Ini terlalu sulit dipercaya. Namun, Cao Suanan dengan cepat sadar kembali. Dia segera mengendalikan raksasa mekanik itu untuk membuka mulutnya dan cahaya biru menyelaukan muncul di mulutnya. Cahaya biru yang lebih menakutkan menyembur dan meledak di depan Zuawan. Zuawan tidak takut. Kesadarannya yang kuat memanggil dua belas embryo pedang emas iblis tanpa awal. Pusaran niat membunuh yang sama terbentuk dan menghancurkan cahaya biru yang menakutkan. Apa? Anda sebenarnya punya lebih banyak? Mata Cao Suanan menyipit dan dia tidak percaya. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, 24 embryo pedang emas iblis tanpa awal berkumpul dan membentuk pusaran niat membunuh yang sangat besar dan menakutkan. Kemudian, ia meledakkan dada raksasa mekanik itu. Gemuruh. Tiba-tiba, raksasa mekanik itu dihancurkan oleh pusaran niat membunuh. Potongan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan berubah menjadi hujan lebat. Saat raksasa mekanik itu dihancurkan, Cao Suanan, yang bersembunyi di dalamnya, berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri kekejauhan tanpa ragu-ragu. Sayangnya Cao Suanan tidak melarikan diri jauh. 12 embryo pedang emas iblis tanpa awal lainnya yang telah lama disembunyikan tersapu dan mengejutkan Cao Suanan. Meskipun Cao Suanan mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, dia masih tidak bisa memblokir pusaran niat membunuh yang mengerikan dan hancur berkeping-keping. 1983. Cao Suanan telah mati, dan Pavilion Ilusi Gelap telah dihancurkan. Para penonton di Batu Penerima Surga secara kolektif menjadi linglung. Pavilion Ilusi Gelap terkenal di Batu Penerima Surga. Itu adalah markas yang didirikan oleh Sekte Ilusi Gelap di Batu Penerima Surga. Dengan dukungan Sekte Ilusi Gelap, tak seorang pun dibolder penerima surga yang berani menyinggung Pavilion Ilusi Gelap, apalagi menghancurkannya. Namun hari ini, batu itu telah dirusak oleh seorang pendatang baru yang telah tiba di Batu Penerima Surga. Orang ini tidak hanya membunuh orang-orang yang bertanggung jawab atas rumah Ilusi Gelap, Miao Suan dan Cao Suanan, tapi dia juga telah menghancurkan perkemahan rumah Ilusi Gelap sepenuhnya. Jika masalah ini menyebar ke Sekte Ilusi Iblis, ekspresi eselon atas dari Sekte Ilusi Iblis mungkin akan sangat menarik. Orang ini sungguh berani. Di tengah kerumunan, Ren Yongan melihat pemandangan ini dengan kaget, matanya dipenuhi rasa hormat. Meskipun Zuawan telah menghancurkan pavilion Ilusi Gelap dan secara tidak langsung memprovokasi Sekte Ilusi Gelap, di belakang Ren Yongan terdapat Sekte Langit Tinggi, salah satu dari sepuluh Sekte Besar, jadi dia tidak takut pada Sekte Ilusi Gelap. Terlebih lagi, meskipun Zuawan di depannya ini hanyalah Dewa Sejati Satu Bencana, kekuatannya terlalu kuat. Ren Yongan ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk merekrut seorang jenius seperti Zuawan. Dia tahu betul bahwa Zuawan, yang merupakan Dewa Sejati Satu Bencana, memiliki kekuatan bertarung yang begitu besar. Setelah budidayanya meningkat lagi, kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan. Setelah menghancurkan pavilion pantom, Zuawan menyingkirkan Zuawan berjubah hitam dan mendekati peti mati. Dia memandang Fan Yang yang tak bernyawa dan menghela nafas, Saudara Fan, kali ini aku melibatkanmu. Zuawan diam-diam mengukur Fan Yang. Ketika dia melihat cincin roh di tangan Fan Yang, sedikit keraguan muncul di matanya. Cincin roh ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Fan Yang. Awalnya, Zuawan tidak boleh menyentuhnya. Namun, dia juga tahu bahwa kemungkinan besar keinginan Fan Yang tersembunyi di dalam cincin roh ini. Oleh karena itu, dia ragu-ragu sejenak sebelum mengambil cincin roh dan membukanya. Tidak ada sesuatu pun yang berharga di cincin roh Zuawan. Satu-satunya hal yang menarik perhatian Zuawan adalah sebuah kotak diok yang ditempatkan dengan sungguh-sungguh di tengah cincin roh. Permukaan kotak diok itu berkilau dan tembus cahaya, bersih dan rapi. Rupanya Fan Yang sering merawat kotak diok ini. Membuka kotak diok, Zuawan menemukan cincin diok dan surat di dalamnya. Setelah membaca sekilas surat itu, Zuawan memiliki pemahaman dasar tentang isinya. Fan Yang hanyalah seorang kultifator keliling biasa. Dia tidak datang ke bidang bintang inti untuk berpartisipasi dalam turnamen besar galaksi. Sebaliknya, dia datang untuk mencari rekan daunnya yang hilang. Rekan dauis Fan Yang bernama Yu Yi Yun dan rekan dauisnya sangat berbakat. Sejak mereka masih kecil, mereka secara alamis saling jatuh cinta. Namun, bakat Yu Yi Yun jauh lebih tinggi daripada Fan Yang, dan kecepatan kultifasinya juga jauh lebih cepat daripada Fan Yang. Kemudian, dia menarik perhatian seorang biarawati dauis yang berkeliaran dan secara paksa dibawa pergi. Pada saat itu, kekuatan Fan Yang tidak cukup untuk menghentikan biarawati dauis itu. Sejak itu, Fan Yang berkultifasi dengan rajin dan akhirnya mencapai alam dewa sejati. Setelah bertanya-tanya, Fan Yang akhirnya mengetahui bahwa biarawati dauis itu berasal dari Dong Yu di bidang bintang inti. Meskipun Fan Yang masih belum mengetahui dari sekte mana biarawati dauis itu berasal, dia bersiap untuk datang ke Dong Yu untuk mencari keberadaan rekan dauisnya, Yu Yi Yun. Cincin Giyok ini adalah tanda cinta antara dia dan Yu Yi Yun. Zua Wen mengeluarkan kotak Giyok dan meletakkan kembali cincin roh di tangan Fan Yang, mendesah pelan, Saudara Fan, meskipun kamu dan aku sudah lama tidak saling kenal, aku tahu orang seperti apa kamu. Kali ini, saya telah melibatkan Anda, jadi saya akan membantu Anda menemukan rekan dauis Anda dan menyerahkan Anda kepadanya. Setelah mengatakan ini, Zua Wen menyimpan peti mati dan kotak Giyok dan dengan tenang meninggalkan paviliun ilusi tersembunyi. Kemanapun Zua Wen lewat, banyak petani di jalan dengan sadar membukakan jalan untuknya, mata mereka menghindari tatapannya karena ketakutan. Kakak Long, Ren ini benar-benar tidak salah menilaimu. Aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Paviliun ilusi tersembunyi menindas yang lemah karena mereka kuat, jadi mereka pantas mendapatkannya, Ren Yongan tiba di depan Zua Wen dan tertawa terbahak-bahak. Sudut mulut Zua Wen sedikit melengkung ketika dia mengangguk, Saudara Ren, berapa hari yang dibutuhkan untuk pesawat Sekte High Heaven tiba. Ren Yongan tersenyum dan berkata, Masih ada dua hari lagi. Kakak Long, jangan khawatir. Kamu hanya perlu mengambil tanda pinggangku dan kamu tidak perlu membayar apapun. Selanjutnya, orang-orang di kapal terbang akan mengaturnya agar kamu berada di ruang VIP terbaik. Mengatakan demikian, Ren Yongan mengeluarkan token pinggang dan menyerahkannya kepada Zua Wen dengan ekspresi sangat antusias di wajahnya. Zua Wen tidak menolak dan secara alami menyimpan token itu. Dia tahu bahwa setelah Ren Yongan melihat kekuatannya, dia seharusnya berencana untuk mengikatnya dan mencoba membangun hubungan baik dengannya, jadi dia tidak perlu menolak niat baiknya. Melihat Zua Wen menyimpan token pinggangnya, Ren Yongan sangat gembira dan berkata dengan lebih antusias, Saudara Long datang ke Dongyu untuk berpartisipasi dalam turnamen antar bintang, bukan? Omong-omong, sebagian besar orang yang datang ke turnamen galaksi ada di sini untuk bergabung dengan kekuatan kuat dari bintang inti. Setelah mengatakan ini, Ren Yongan memandang Zua Wen dan melanjutkan, saya pikir Saudara Long seharusnya pernah mendengar tentang Sekte Surga Tinggi, bukan? Sekte High Heaven adalah salah satu dari sepuluh sekte besar di domain Brahma Besar, mirip dengan Sekte Ilusi Suram. Mereka berdua adalah penguasa domain Brahma Agung. Jika kakak Long tidak keberatan, Ren ini punya surat rekomendasi di sini. Ketika saatnya tiba, kakak Long tidak perlu berpartisipasi dalam turnamen antar bintang yang membosankan dan bisa langsung masuk ke Sekte Surga Tinggi dengan surat rekomendasi Ren ini. Zua Wen tersenyum dan berkata, Saudara Ren, Anda mungkin salah paham. Saya tidak datang ke sini untuk turnamen antar bintang. Saya datang ke bidang bintang inti terutama untuk menggunakan susunan teleportasi di bidang bintang untuk pergi ke Waning-Waning Moons. Mata Ren Yongan berkilat saat dia berkata dengan terkejut, meningkat dan memudar. Itu adalah zona bahaya yang terkenal di Grid Brahma Domain. Bahkan Dewa Sejati pun punya peluang besar untuk mati di sana. Bahkan para Master Void Sky harus berhati-hati di sana. Saudara Kulong, apakah kamu benar-benar berencana memasuki Waning-Waning Moons? Ya, saya membutuhkan rumput matahari dan bulan, jadi saya harus memasuki bulan Waning-Waning untuk menemukannya, kata Zua Wen acuh tak acuh. Zua Wen mengelus cincin roh, memikirkan Mu Cheng Sui yang masih tersegel di peti mati es, hatinya sakit. Dia berharap dapat menemukan rumput matahari dan bulan sesegera mungkin. Rumput matahari dan bulan. Ren Yongan sedikit mengernyit dan melanjutkan, Saudara Long, maafkan saya karena berterus terang, tetapi rumput matahari dan bulan sangat langka. Bahkan jika Anda memasuki bulan Waning-Waning, sulit untuk menemukannya. Jika Anda memasuki Waning-Waning Moons, kamu mungkin tidak menemukan apapun. Aku tahu, makanya aku ingin mencoba. Jika aku tidak mencoba, bagaimana kamu tahu aku tidak bisa menemukan rumput matahari dan bulan? Zua Wen tersenyum tipis. Ren Yongan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Zua Wen telah mengambil keputusan, jadi tidak ada gunanya dia membujuknya. Dia menghela nafas dan berkata, Tetapi Saudara Long, kamu tidak tahu aturan formasi teleportasi Starfield, kan? Penggarap di luar Starfield tidak memenuhi syarat untuk menggunakan formasi teleportasi. Kecuali Anda menetap di Starfield atau bergabung dengan kekuatan besar di Starfield, Anda tidak dapat menggunakan formasi teleportasi untuk pergi ke Waning-Waning Moons. Lagi pula, Waning-Waning Moons sangat jauh dari Starfield. Biaya teleportasi juga sangat mahal, jadi... Zua Wen menganggup dan berkata, Saudara Ren, saya tahu tentang ini. Saya memiliki kartu teleportasi untuk formasi teleportasi. Saya dapat menggunakan kartu teleportasi ini untuk menggunakan formasi teleportasi, bukan. Saat dia berbicara, Zua Wen mengeluarkan kartu teleportasi yang diberikan Yin Bing Yun padanya. Ren Yongan melirik kartu teleportasi, dan tatapannya menjadi serius. Dia berkata, Kartu teleportasi Anda terlalu tua. Saya khawatir itu milik puluhan ribu tahun yang lalu. Saya khawatir kartu itu tidak dapat digunakan sekarang. Tatapan Zua Wen menajam. Dia berkata dengan suara yang dalam, Saudara Ren, apa maksudmu? Kartu teleportasi tidak dapat digunakan dalam formasi teleportasi sekarang. Ren Yongan menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu masalahnya. Formasi teleportasi di Starfield telah meningkat pesat selama puluhan ribu tahun terakhir. Kartu teleportasi yang dikeluarkan juga berbeda. Kartu teleportasi Anda sangat bagus. Tua, jadi menurutku itu tidak cocok untuk formasi teleportasi saat ini. Tentu saja, saya tidak yakin apakah kartu teleportasi Anda dapat digunakan atau tidak. Jika saatnya tiba, Anda dapat mencoba formasi teleportasi di Starfield. Akan lebih baik jika berhasil, tetapi jika tidak, kamu harus mendapatkan kartu teleportasi baru. Namun, kartu teleportasi relatif langka dan mahal bahkan di Starfield. Bahkan aku hanya punya satu kartu teleportasi, dan kartu itu sudah dikenali masternya. Hanya aku yang bisa menggunakannya. Berbicara sampai saat ini, Ren Yongan memberikan ekspresi tak berdaya pada Zhuowen. Zhuowen secara alami tahu tentang kartu teleportasi yang mengenali tuannya. Kartu teleportasi yang diberikan Yin Bingyun padanya terikat oleh setetes darah. Long ini masih berniat mencobanya. Zhuowen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ren Yongan menganggup dan tersenyum, jika kartu teleportasi Broter Long tidak dapat digunakan, kamu dapat mencoba surat rekomendasi yang diberikan Ren ini kepadamu. Benda itu mungkin dapat membantumu. Zhuowen menangkupkan tinjunya dan berkata, kalau begitu, terima kasih banyak, saudara Ren. Ren Yongan melambaikan tangannya dan berkata, kakak Long terlalu sopan. Dua hari kemudian, pesawat pavilion tinggi surga tiba di batu penerima surga seperti yang dijanjikan. Ren Yongan tidak salah. Ketika Zhuowen menerima token Ren Yongan, dia dengan hormat diundang ke ruang VIP di dalam pesawat. Tidak lama setelah kapal terbang pavilion tinggi surga meninggalkan batu surga penerima, kapal terbang pavilion fantasi gelap tiba lagi. Kali ini, kapal terbang pavilion fantasi gelap dipenuhi oleh para penggarap berbaju besi hitam, masing-masing memancarkan aura menakutkan. Para penggarap lapis baja hitam ini berkumpul di sekitar seorang lelaki tua dengan ekspresi dingin. Kedatangan kapal terbang pavilion fantasi gelap tentu saja menarik perhatian banyak pembudidaya, terutama ketika mereka melihat lelaki tua itu dengan ekspresi dingin. Hati semua orang bergetar. Tidak ada alasan lain selain aura lelaki tua itu sangat kuat dan telah melampaui jangkauan dewa sejati. Tidak ada keraguan bahwa lelaki tua ini adalah ahli langit void. Mereka benar-benar mengirimkan ahli langit hampa. Tampaknya sekte fantasi kegelapan sangat mementingkan penghancuran pavilion fantasi gelap kali ini. Di pavilion High Heaven, Ren Yongan sedikit mengernyit dan bergumam dengan suara rendah. Setelah lelaki tua itu memerintahkan beberapa penggarap lapis baja hitam untuk membangun kembali pavilion fantasi gelap, dia datang ke pintu masuk pavilion tinggi surga dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Ren Yongan, lelaki tua ini datang mengunjungi pavilion tinggi surga. Mengapa tidak kamu membuka batasannya? Ren Yongan sedikit mengernyit dan segera memerintahkan para pelayan untuk membuka batasan. Lelaki tua itu perlahan memasuki aula dan duduk di ujung meja. Dia memandang Ren Yongan di aula dan melanjutkan, saya mendengar bahwa salah satu tamu pavilion langit tinggi Anda sangat berani. Dia tidak hanya membunuh para penjaga di pintu masuk terowongan, tetapi dia juga menghancurkan pavilion fantasi gelap yang menjadi milik fantasi gelap saya. Sekte didirikan di batu penerima surga. Apakah ada hal seperti itu? Meskipun Ren Yongan tidak senang dengan lelaki tua ini, lelaki tua ini masih lebih kuat darinya, jadi dia hanya bisa menjawab dengan sopan, memang ada hal seperti itu. Orang ini bernama Long Wen. Jika senior mencarinya, aku takut kamu akan kecewa karena enam jam yang lalu, dia berangkat ke Dong Yu di surga tinggi. Gemuruh 1984 Ekspresi Ren Yongan sedikit berubah saat dia mengerang teredam dan mundur beberapa langkah. Senior, apa maksudnya ini? Apakah Anda ingin menimbulkan masalah di pavilion tinggi surga saya? Meskipun kamu adalah Master Void Sky, bukan berarti aku takut padamu, kata Ren Yongan dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong. Orang tua itu perlahan menarik auranya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tidak percaya kata-kata Anda. Mungkin Anda melindungi Long Wen itu. Anda harus membiarkan saya mencari di pavilion tinggi surga Anda, atau tuan-tua ini tidak akan pergi hari ini. Seorang kultifator di samping Ren Yongan berkata dengan mata yang menyemburkan api, rumah ilusi tenang dari sekte ilusi tenang Anda tidak dihancurkan oleh kami, jadi apa hubungannya dengan pavilion surga tinggi kami? Juga, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mencari pavilion tinggi surga kami? Orang tua itu menyipitkan matanya dan menjentikan tangan kanannya, mengirimkan semburan ki. Kultifator kemudian mengeluarkan erangan teredam dan terbang mundur, menabrak dinding di belakangnya. Ren Yongan gemetar karena marah dan berkata dengan dingin, Senior, apakah sekte ilusi tenangmu memprovokasi sekte langit tinggiku? Lelaki tua itu dengan dingin mendengus, ini adalah batu surga penerima, bukan Dong Yu. Bahkan jika aku menghancurkan pavilion langit tinggi milikmu, saat sekte langit tinggi menyadarinya, aku sudah bersembunyi di dalam sekte ilusi tenang. Apakah menurutmu sekte high heaven akan berani menyerang sekte ilusi tenangku dan melakukan apapun terhadap tuan-tua ini? Ren Yongan menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Orang tua itu benar, itu sama seperti Zuawan menghancurkan rumah ilusi tenang. Pavilion high heaven telah dihancurkan, namun sekte high heaven akan mendirikan pavilion high heaven yang baru, namun mereka tidak akan pernah melawan sekte ilusi tenang demi dirinya. Junior tidak berbohong, Senior, silakan mencari. Ren Yongan menekan kemarahan di dalam hatinya dan dengan lambayan lengan bajunya, menghilangkan arai roh yang menghalangi rasa ilahi dari pavilion surga tinggi. Orang tua itu menganggup, divine sense-nya yang besar seperti radar, menyapu seluruh pavilion high heaven. Di bawah divine sense-nya yang kuat, setiap sudut high heaven pavilion diamati dengan jelas olehnya. Setelah menarik divine sense-nya, wajah lelaki tua itu muram. Dia benar-benar tidak dapat menemukan Zuawan di pavilion tinggi surga. Tuan tua ini masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia meninggalkan pavilion tinggi surga, jelas berniat untuk segera kembali ke Dongyu. Ren Yongan sedikit mengernyit sebelum akhirnya menghela nafas, saya harap saudara Long bergabung dengan sekte langit tinggi sesegera mungkin. Jika tidak, tanpa perlindungan kekuatan besar, akan sulit baginya untuk bergerak di sekitar Dongyu. Dongyu ada di sini. Sebuah suara yang dalam terdengar dari dalam kapal terbang besar itu. Zuawan, yang semula duduk bersila di ruang VIP, perlahan membuka matanya. Dia melihat melalui jendela dan melihat lapangan bintang besar di depannya. Alam semesta timur adalah kawasan bintang di sebelah timur kawasan bintang inti. Di sini, sistem bintang padat dan bertumpuk berlapis-lapis. Itu tampak seperti wilayah cahaya bintang yang menyatu. Ren Yongan pernah mengatakan bahwa pesawat ini milik sekte High Heaven, jadi akan berhenti di area di mana sekte High Heaven berada. Pesawat itu berhenti di benua besar tempat sekte High Heaven berada. Yang lebih aneh lagi adalah ada sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya di langit di atas benua. Sinar cahaya ini sama rumitnya dengan pembulu darah tubuh manusia, dan meluas dari langit hingga langit berbintang di luar benua. Dengan Divine Sense Zwawen, dia dapat dengan jelas melihat bahwa sinar cahaya ini sebenarnya seperti saluran berkelok-kelok, memanjang menuju planet dan sistem bintang di sekitar benua. Apalagi jarak antara planet dan sistem bintang di sini pun tidak jauh. Bahkan jika seseorang menggunakan pelat bintang, tidak perlu banyak waktu untuk melintasinya. Inilah keuntungan dari bidang bintang. Sebagian besar sistem bintang berkumpul di sebuah bidang bintang, membuat mereka lebih dekat satu sama lain. Jumlah pembudidaya di sini juga jauh lebih tinggi daripada di luar bidang bintang. Inilah sebabnya mengapa Marsial Dao begitu makmur, dan kekuatan besar lahir di bidang bintang ini. Setelah pesawat mendarat, Zwawen keluar dari ruang VIP. Ketika dia hendak meninggalkan pintu kabin, seorang kultifator wanita anggun datang ke depan Zwawen. Zwawen memandang kultifator wanita di depannya. Wanita ini cukup cantik, dan sepasang mata bunga persiknya dipenuhi sedikit kelembutan, membuat orang ingin melindunginya. Dia tahu karena wanita ini menghalangi jalannya, dia pasti punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Tamu yang terhormat, Tuan Ren memberitahuku bahwa karena ini adalah pertama kalinya Anda berada di Dongyu, pasti ada beberapa tempat yang tidak Anda ketahui dengan jelas. Oleh karena itu, saya di sini untuk menjadi pemandu Anda, kata kultifator perempuan itu dengan murah hati. Saat Zwawen menilai kultifator perempuan, kultifator perempuan juga menilai Zwawen. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, pemuda di depannya hanyalah dewa sejati. Apakah Ren Yongan perlu berhati-hati? Meskipun kultifator wanita sangat bingung dengan instruksi Ren Yongan, dia tahu bahwa Ren Yongan pasti memiliki makna yang dalam. Namun, Zwawen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak memerlukan panduan, tetapi jika Anda memiliki peta bintang Dongyu, Anda dapat memberikannya kepada saya. Kultifator perempuan terkejut dan segera mengangguk. Dia mengeluarkan peta bintang dan menyerahkannya kepada Zwawen. Ini adalah peta bintang lengkap Dongyu. Setelah mengatakan itu, kultifator perempuan pergi dengan sikap riang. Kata-kata Zwawen sangat jelas. Dia tidak bermaksud menggunakannya sebagai panduan, jadi kultifator perempuan tidak mengganggunya. Selain itu, kultifasi Zwawen tidak jauh lebih tinggi dari miliknya, sehingga kultifator wanita secara alami tidak mau menjadi pemandu bagi seorang kultifator yang kultifasinya mirip dengannya. Sekarang Zwawen mengatakan bahwa dia tidak memerlukan panduan, itulah yang diinginkan oleh kultifator wanita. Setelah mengambil peta bintang, Zwawen memeriksa lokasi susunan transmisi kuno Dongyu dan menemukan bahwa hanya ada tiga susunan transmisi kuno di Dongyu. Ketiga sekte ini adalah bagian dari sepuluh sekte besar Starfield. Mereka memiliki fondasi yang dalam dan master yang tak terhitung jumlahnya, jadi dapat dimengerti jika mereka dapat mengendalikan tiga susunan transmisi kuno. Setelah Zwawen menemukan arai transmisi kuno yang dikendalikan oleh sekte High Heaven, dia terbang langsung menuju arah yang ditandai di peta bintang. Arai transmisi kuno sekte High Heaven dibangun di benua ini, di alun-alun High Heaven di dalam sekte High Heaven. Harus disebutkan bahwa penggarap nakal yang bukan murid sekte High Heaven harus membayar sepuluh ribu batu ilahi untuk memasuki alun-alun High Heaven. Meskipun Zwawen memiliki banyak batu ilahi, dia masih merasa biayanya agak terlalu mahal. Kita harus tahu bahwa ada begitu banyak orang yang datang dan pergi di High Heaven Square setiap hari, dan setiap orang harus membayar sepuluh ribu batu ilahi. Hanya dalam satu hari, sekte High Heaven akan menghasilkan banyak uang hanya dari tol saja. Susunan transmisi kuno terletak di tengah alun-alun surga tinggi, namun arus orang di sekitarnya jauh lebih kecil. Sebagian besar dari mereka yang memasuki arai transmisi kuno adalah murid yang mengenakan jubah sekte High Heaven. Para penggarap nakal yang masuk ke sini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menggunakan susunan transmisi kuno ini. High Heaven Square tidak hanya memiliki susunan transmisi kuno, jika tidak, mustahil menarik begitu banyak petani asing ke sini. High Heaven Square sangat luas, dan ada banyak kiosk serta penggarap yang mendirikan toko di sini. Sebagian besar penggarap yang memasuki High Heaven Square berada di sini untuk membeli barang atau mendirikan kiosk untuk menjual barang. Zuawan melewati kerumunan dan akhirnya tiba di depan susunan transmisi kuno. Di samping susunan transmisi kuno, seorang lelaki tua botak duduk bersila. Di depan Zuawan, lima pria muda yang mengenakan jubah sekte High Heaven sedang menunggu dengan token giok di tangan mereka. Kamu murid dari sekte mana? Seorang kultifator wanita bermata besar yang berdiri di depan Zuawan dengan rasa ingin tahu memandang Zuawan di belakangnya dan bertanya. Begitu kultifator wanita bermata besar mengatakan ini, murid lainnya juga melihat ke arah Zuawan. Jelas sekali, pakaian Zuawan benar-benar membuatnya tampak seperti seorang penggarap nakal. Bagaimana seorang penggarap nakal biasa bisa memenuhi syarat untuk memasuki susunan transmisi kuno? Saya hanya seorang penggarap nakal. Zuawan berkata dengan acuh-ta'acuh. Hanya penggarap nakal, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Kalian penggarap nakal tidak memenuhi syarat untuk menggunakan susunan transmisi kuno, kata kultifator wanita bermata besar dengan nada meremehkan. Para pembudidaya lainnya juga menggelengkan kepala dan tidak lagi memperhatikan Zuawan. Zuawan tidak menjawab dan diam-diam menunggu antrean. Melihat Zuawan tidak menjawab, kultifator wanita bermata besar itu juga memalingkan wajahnya karena bosan. Setelah lelaki tua botak itu memeriksa token transmisi para pembudidaya ini, dia membiarkan mereka memasuki arrai transmisi kuno. Kamu juga ingin menggunakan arrai transmisi kuno. Orang tua botak itu memandang Zuawan dengan acuh tak acuh. Zuawan menangkupkan tinjunya, mengambil tanda yang diberikan Yin Bin Yun padanya, dan menyerahkannya kepada lelaki tua botak itu. Meskipun Ren Yongan mengatakan bahwa token transmisi ini tidak lagi cocok untuk arrai transmisi kuno saat ini, Zuawan tetap ingin mencobanya. Kalau tidak, dia tidak akan puas. Hah, token transmisi ini adalah model dari puluhan ribu tahun yang lalu. Anda sebenarnya memiliki token transmisi semacam ini. Orang tua botak itu mengambil token transmisi dan berserupelan. Zuawan tersenyum dan berkata, Nenek Moyang yang satu ini adalah murid dari salah satu dari seratus sekte besar di lapangan bintang. Namun kemudian, generasi muda gagal memenuhi harapan dan gagal memasuki salah satu dari seratus sekte besar. Jadi token transmisi ini diwariskan dari generasi ke generasi. Orang tua botak itu mengangguk, lalu melemparkan token transmisi ke Zuawan dan berkata, Arrai yang terukir pada token transmisi Anda terlalu rendah kompatibilitasnya dengan arrai transmisi kuno saat ini, sehingga tidak dapat digunakan. Setelah menyimpan token transmisi, mata Zuawan meredup. Dia menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua botak itu dan pergi. Namun, sebelum dia pergi, lelaki tua botak itu bergumam dengan suara rendah, token transmisi tidak lagi seketat dulu. Jika Anda memiliki cukup batu ilahi dan saluran yang dapat diandalkan, Anda masih dapat membelinya. Zuawan tercengang. Dia menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua botak itu lagi. Dia tahu bahwa lelaki tua botak itu melakukan ini dengan sengaja untuk mengingatkannya. Sepertinya aku harus memikirkan cara untuk mendapatkan token transmisi. Tetapi jika saya ingin mendapatkan token transmisi tanpa pemilik, saya khawatir itu akan cukup sulit. Zuawan sedikit mengernyit. Saat dia berjalan, dia memikirkan cara mendapatkan token transmisi. Tiba-tiba, angin harum menerpa lubang hidungnya. Kemudian, sebuah tangan meraih lengan kanannya dan membawanya ke pintu masuk sebuah gang. Saudara Zuo, saya Yun Chuyu. Saya bukan musuh. Transmisi suara mengalir ke dalam jiwa Zuawan. Zuawan, yang hendak melawan, berhenti dan membiarkan Yun Chuyu membawanya ke gang. Setelah memasuki gang yang gelap, Yun Chuyu melepas kerudungnya, memperlihatkan wajah cantiknya. Dia memandang Zuawan dengan mata memerah. Nona Yun, jadi kamu baik-baik saja. Di mana Sao Tong? Zuawan memandang Yun Chuyu dengan heran. Mata Yun Chuyu menjadi semakin merah. Dia tersedak, Sao Tong sudah mati. Semua orang di sekte krepe mirtel sudah mati. Aku. Ketika dia mengatakan ini, Yun Chuyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersandar di bahu Zuawan. Dia menangis dengan sedih dan sedih. Zuawan diam-diam memandangi wanita yang menangis di bahunya. Dia menghela nafas pelan tapi tidak menggerakkan bahunya. Sekte krepe mirtel adalah tempat asal Yun Chuyu. Itu hilang begitu saja. Sebagai seorang wanita, pastinya banyak lukesah dan kesedihan yang membekas di hatinya. 1985 Kakak Zuo, aku minta maaf. Aku kehilangan ketenanganku sekarang. Yun Chuyu menyeka air mata dari sudut matanya dan mengangkat kepalanya, menatap Zuawan dengan pipi memerah. Ketika dia melihat Zuawan barusan, dia memikirkan sekte krepe mirtel yang telah dimusnahkan. Segudang emosi membanjiri hatinya dan dia tidak bisa menahan tangisnya. Sekarang dia memikirkannya, Yun Chuyu hanya merasa sangat malu. Dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat Zuawan. Zuawan secara alami melihat kecanggungan Yun Chuyu dan mengubah topik pembicaraan. Nona Yun, bagaimana kamu bisa melarikan diri nanti? Terakhir kali saya maju ke Dewa Sejati, saya keluar dari ruang sumber galaksi dan menemukan bahwa sekte krepe mirtel telah dimusnahkan. Mata indah Yun Chuyu kembali menunjukkan tanda-tanda air mata. Dia menghela nafas pelan. Saya keluar lebih awal dari Anda. Ketika saya kembali ke sekte krepe mirtel, bibi saya mengambil kesempatan untuk memerintahkan saya ke galaksi lain untuk menangani beberapa masalah. Namun, ketika saya kembali ke sekte krepe mirtel, saya hanya menemukan surat itu milik saya. Bibiku yang tersisa untukku. Sekte krepe mirtel telah dimusnahkan. Dari surat bibiku, aku mengetahui bahwa orang yang memusnahkan sekte krepe mirtel adalah Leiki, jadi aku memasuki Dongyu. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Yun, kamu tidak boleh gegabuh. Leiki adalah ahli di atas langkah kelima alam langit void. Saat ini kamu dan aku tidak bisa melawan Leiki sama sekali. Terutama kamu, Anda adalah harapan terakhir dari sekte krepe mirtel. Yun Chuyu kembali tenang dan berkata, Kakak Zuo, aku tahu. Sebelum aku memiliki cukup kekuatan, aku tidak akan pergi mencari Leiki. Ia ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, saya pikir Anda tahu tujuan Leiki. Saat ini, nyawa bibi Anda tidak dalam bahaya. Namun, ia hanya punya waktu seratus tahun lagi. Yun Chuyu memandang Zua Wen dan memohon, Kakak Zuo, kamu sangat kuat. Jika ada orang yang bisa menyelamatkan bibiku, hanya kamu. Zua Wen terdiam. Ia berkata dengan suara rendah, Nona Yun, saat ini aku masih belum memiliki kekuatan seperti itu. Terlebih lagi, sekte di Meraj terlalu kuat. Bahkan jika aku tidak lebih lemah dari Leiki, aku khawatir itu akan terjadi. Sulit untuk menyelamatkan Master Sekte Yin dari sekte di Meraj. Yun Chuyu berkata dengan tegas, Kakak Zuo, bakat dan kekuatanmu sangat kuat. Selama kamu bisa memasuki Menara Hanover yang legendaris, aku tahu kamu pasti akan mengalami transformasi total. Ketika saatnya tiba, aku percaya kamu akan mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan bibiku. Menara Hanoi. Zua Wen terkejut. Dia secara alami tahu tentang Menara Hanoi. Itu adalah struktur misterius yang dibangun oleh penguasa domain Brahma Agung. Brahma Agung. Dikatakan bahwa hanya dua orang yang pernah memasuki Menara tersebut. Salah satunya adalah penguasa Bintang Ungu, dan yang lainnya adalah Brahma Agung. Iya, Kakak Zuo, Menara Hanoi sungguh ajaib. Saat itu, Krab Myrtle Star dari sekte Krab Myrtle menekan semua orang dan memasuki Menara Hanoi. Jika bukan karena usaha keras Krab Myrtle Star dalam mengejar alam jalur ekstrim, dia sudah lama menjadi sosok di puncak wilayah surga, kata Yun Chuyu dengan hormat. Mungkinkah ada yang istimewa dari Menara Hanoi? Zuo Wen bertanya. Yun Chuyu berkata, Kakak Zuo, Menara Hanoi adalah tempat yang diimpikan oleh semua penggarap di wilayah Brahma Agung. Saat itu, penguasa Bintang Ungu keluar dari Menara Hanoi dan mengejutkan semua orang. Dia menjadi dewa sejati guntur ekstrim dan api ekstrim pada saat yang sama dan selamat dari sembilan belas bencana angin. Dia hampir mencapai puncak alam dewa sejati. Pada saat itu, penguasa Bintang Ungu jelas merupakan sosok yang berpengaruh pada masanya. Banyak penguasa kehampaan yang mewaspadai dia karena dia memasuki Menara Hanoi. Meskipun banyak penggarap memiliki pendapat berbeda tentang Menara Hanoi, konsensusnya adalah Menara Hanoi memiliki efek ajaib terlahir kembali. Pada masa penguasa Bintang Ungu, Brahma Agung membuka Menara Hanoi satu kali, dan hanya penguasa Bintang Ungu yang berhasil masuk pada masa itu. Kali ini, Brahma Agung sekali lagi mengumumkan bahwa Menara Hanoi akan dibuka kembali. Pada titik ini, tubuh Yun Chuyu gemetar karena kegembiraan. Dia tahu betul bahwa ini adalah kesempatan bagi Sekte Krepe Myrtle untuk bangkit kembali. Saat itu, penguasa Bintang Ungu mengandalkan Menara Hanoi untuk meraih kekuasaan, dan Sekte Krepe Myrtle menjadi terkenal di era itu. Sayangnya, hari-hari baik penguasa Bintang Ungu tidak berlangsung lama. 500 tahun setelah dia meninggalkan Menara Hanoi, Bencana Angin ke-20 menimpal langit berbintang. Sedangkan untuk Raja Bintang Kemuning, tidak ada kabar tentangnya setelah Bencana Angin ke-20. Dia menghilang tanpa jejak sejak saat itu. Kakak Zuo, kekuatan dan bakatmu jelas lebih menakutkan daripada para jenius manapun yang pernah kulihat. Mungkin kamu bisa memasuki Menara Hanoi dan terlahir kembali, menjadi yang terkuat di generasimu. Yun Chuyu memandang Zuo Wen dengan penuh semangat. Mata Zuo Wen berbinar. Setelah perkenalan Yun Chuyu, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Menara Hanoi. Secara khusus, Menara Hanoi ini sebenarnya dapat memungkinkan seorang kultifator terlahir kembali. Efek ini sangat tidak normal bahkan Zuo Wen pun sedikit tergoda. Bagaimana saya memenuhi syarat untuk memasuki Menara Hanoi? Zuo Wen bertanya dengan rasa ingin tahu. Yun Chuyu berkata, Turnamen Besar Galaksi kali ini adalah pilihan yang terkuat. Hanya dengan menonjol di Turnamen Besar Galaksi Anda dapat memenuhi syarat untuk memasuki Menara Hanoi. Jadi begitu. Zuo Wen mengangguk. Sepertinya dia benar-benar perlu berpartisipasi dalam Turnamen Besar Galaksi ini. Saat ini, token teleportasi yang diberikan Yin Bing Yun kepadanya tidak dapat digunakan. Dia harus mendapatkan yang baru di bidang bintang ini. Namun, dia sekarang adalah seorang kultifator nakal tanpa latar belakang. Terlalu sulit baginya untuk mendapatkan token teleportasi. Namun, jika Zuo Wen menonjol di Turnamen Besar Galaksi, semua kekuatan besar di bidang bintang akan bertarung untuknya. Ketika saatnya tiba, nilainya akan berlipat ganda, dan akan lebih mudah mendapatkan token teleportasi daripada sekarang. Kakak Zuo, sebelum Turnamen Besar Galaksi, Dong Yu masih memiliki pilihan pemanasan. Seleksi ini terutama untuk menyaring para penggarap dari galaksi di luar bidang bintang. Beberapa kultifator yang ingin memanfaatkan situasi juga akan tersingkir dalam seleksi pemanasan, kata Yun Chuyu. Penggarap yang ingin memanfaatkan situasi ini? Zuo Wen bertanya dengan heran. Yun Chuyu menjelaskan, tidak hanya galaksi di luar bidang bintang yang berpartisipasi dalam Turnamen Besar Galaksi ini, tetapi para penggarap di dalam bidang bintang juga akan berpartisipasi. Bahkan murid dari 10 sekte besar akan berpartisipasi. Karena turnamen ini terkait dengan pembukaan Menara Hanoi, semua pihak sangat mementingkan hal tersebut. Namun, ada aturan di Menara Hanoi. Artinya, kultifator berusia di atas 3.000 tahun tidak memenuhi syarat untuk masuk. Oleh karena itu, kandidat Turnamen Besar Galaksi ini harus berusia di bawah 3.000 tahun. Ditendang keluar dari bidang bintang. Zuo Wen menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, saya mengerti. Tiba-tiba, Zuo Wen teringat surat rekomendasi yang diberikan Ren Yongan kepadanya. Zuo Wen benar-benar tidak tertarik untuk mengikuti seleksi pemanasan. Jika dia telah mengambil surat rekomendasi dan bergabung dengan Sekte High Heaven, itu seharusnya tidak terlalu merepotkan. Nona Yun, ikutlah denganku. Mungkin kita punya cara yang lebih nyaman untuk berpartisipasi dalam Turnamen Besar Galaksi. Dong Yu juga merupakan wilayah dari Sekte Dark Meraj. Saya khawatir kami tidak dapat berpartisipasi dalam seleksi pemanasan sebagai murid Sekte Krepe Myrtel. Jika tidak, identitas kami akan terbongkar. Saat Zuo Wen berbicara, dia berjalan menuju Sekte High Heaven di depan High Heaven Square. Dia telah mempertimbangkan apa yang dikatakan Zuo Wen sebelumnya, tapi selain itu, dia tidak punya ide yang lebih baik. Lei Ki adalah anggota tingkat tinggi dari Sekte Fata Morgana kegelapan, jadi dia merasa Lei Ki tidak akan memperhatikan pemilihan pemanasan. Jika dia tidak bertemu Zuo Wen hari ini, dia berencana untuk berpartisipasi dalam seleksi pemanasan dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Dong Yu untuk berpartisipasi dalam Turnamen Besar Galaksi. Kakak Zuo, itu adalah Sekte Langit Tinggi. Untuk apa kamu pergi ke sana? Yun Chuyu dengan cepat menyadari arah yang dituju Zuo Wen. Matanya yang indah terkejut, dan dia tidak bisa tidak mengikutinya. Ikuti aku dan kamu akan tahu. Zuo Wen berkata sambil memimpin Yun Chuyu ke pintu masuk Sekte Surga Tinggi. Sekte High Heaven dikelilingi oleh Arai Roh yang sangat kuat. Arai Roh ini sangat rumit sehingga bahkan Zuo Wen tidak dapat memahaminya. Jelas sekali bahwa orang yang mengatur Arai Roh ini adalah Master Arai Tingkat Tinggi. Pada saat ini, dua murid Sekte High Heaven di pintu masuk juga melihat Zuo Wen dan Yun Chuyu dan segera menghentikan mereka. Dua tamu, ini adalah area dalam dari Sekte High Heaven. Mohon tunggu. Saat kedua murid itu berbicara, mereka melirik Yun Chuyu di belakang Zuo Wen. Meskipun Yun Chuyu mengenakan kerudung, orang masih bisa melihat sosok cantiknya melalui kerudung itu. Kedua murid itu bahkan sedikit terpesona oleh kecantikannya, dan hanya setelah Zuo Wen mengeluarkan surat rekomendasi barulah mereka berdua bereaksi. Ini adalah surat rekomendasi dari Ren Yongan dari Pavilion Langit Tinggi di Batu Surga Penerima Timur. Kamu akan mengetahuinya setelah kamu menyerahkannya. Zuo Wen berkata dengan ringan. Salah satu murid mengambil surat rekomendasi dan menemukan bahwa surat itu diukir dengan segel Sekte High Heaven. Tatapannya segera menjadi lebih hati-hati. Tunggu di sini, aku akan mengangkatnya dan bertanya. Setelah berkata demikian, murid itu pergi. Setelah beberapa saat, murid itu kembali dengan seorang lelaki tua yang kuno. Melihat ekspresi hormat di wajah muridnya, jelas bahwa status lelaki tua kuno di Sekte High Heaven ini tidaklah rendah. Elder Bai, orang yang membawa surat rekomendasi adalah orang ini. Murid itu berkata dengan hormat. Pria tua kuno itu mengangguk sebelum menoleh ke Zuo Wen dan bertanya, Kamu Long Wen? Itu aku. Zuo Wen berkata dengan sopan. Orang tua kuno itu dengan dingin mendengus dan berkata, Kamu cukup berani, berani merobohkan pavilion ilusi gelap segera setelah kamu tiba di batu penerima surga. Sungguh berani dan sombong. Zuo Wen sedikit mengernyit. Apa maksud lelaki tua kolot ini memarahinya begitu dia tiba? Apa hubungan kehancuran pavilion ilusi gelap dengan Sekte Langit Tinggi Mereka? Karena kamu direkomendasikan oleh Ren Yongan, aku akan memberimu kesempatan. Masuklah ke Sekte Langit Tinggiku dan bekerjalah sebagai pelayan selama 10 tahun. Ketika saatnya tiba, aku akan mempromosikanmu menjadi murid resmi, yang lama kata lelaki tua kuno dengan acuh tak acuh. Mata Zuo Wen menyipit ketika dia menatap lelaki tua kuno itu dan berkata, Seorang murid pelayan. Saya ingat surat rekomendasi itu dari Ren Yongan. Dia bermaksud merekomendasikanku untuk menjadi murid Sekte dalam dari Sekte Surga Tinggi, namun kamu ingin aku menjadi murid pelayan selama 10 tahun. Orang tua kolot itu mencibir pada Zuo Wen dan berkata, Ada apa? Anda tidak mau. Karena kamu tidak mau, enyahlah untukku. Menurut Ren Yongan, siapa dia? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk merekomendasikan murid Sekte dalam ke Sekte? Sungguh menggelikan. Zuo Wen menatap lelaki tua kuno itu dengan tenang. Dia tahu bahwa lelaki tua kolot ini tidak terlalu menyukai Ren Yongan. Sepertinya dia sedikit kurang beruntung kali ini. Surat rekomendasinya mungkin jatuh ke tangan musuh Ren Yongan. Zuo Wen tahu betul bahwa di mana ada orang, pasti ada konflik. Bahkan Sekte besar seperti Sekte High Heaven tentu saja memiliki keluhannya sendiri. 1986. Kalau begitu, aku permisi dulu. Zuo Wen menangkupkan tinjunya dan meninggalkan Sekte Surga Tinggi bersama Yun Chuyu. Ren Yongan dengan jelas menyatakan dalam surat rekomendasinya bahwa dia bermaksud merekomendasikan Zuo Wen sebagai murid Sekte dalam, tetapi orang ini sebenarnya ingin dia menjadi murid pelayan selama 10 tahun. Kecuali ada yang salah dengan kepala Zuo Wen, dia tidak akan pernah menyetujui kondisi seperti itu. Melihat Zuo Wen dan Yun Chuyu yang akan pergi, lelaki tua kuno itu mencibir dan segera masuk kembali ke Sekte High Heaven. Kakak Zuo, orang itu sengaja mempersulitmu, kan? Yun Chuyu cukup pintar untuk memperhatikan beberapa petunjuk. Zuo Wen menganggup dan berkata, orang itu seharusnya bermusuhan dengan orang yang memberi saya surat rekomendasi, jadi dia sengaja mempersulit saya. Yun Chuyu sedikit mengernyit dan berkata, saat ini, kami hanya dapat berpartisipasi dalam seleksi awal atas nama Sekte Krepe Myrtle. Bibi sudah mendaftarkan kami, jadi. Namun, Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu terlalu berbahaya. Karena Master Sekte Yin telah ditangkap oleh Leiki, dan Master Sekte Yin telah memberikan barang penting padaku, Leiki tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Dia pasti akan melakukannya, mencari kemana-mana untuk mencari berita tentangku. Setelah kita berpartisipasi dalam seleksi awal atas nama Sekte Krepe Myrtle, bukankah kita akan memberitahu Leiki bahwa kita ada di sini? Setelah berbicara, Zuo Wen juga secara singkat memberitahu Yun Chuyu tentang bagaimana dia dikejar oleh bawahan Leiki. Wajah cantik Yun Chuyu menjadi pucat, dan dia berkata dengan panik, lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak berpartisipasi dalam seleksi pendahuluan, kita tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen antar bintang. Zuo Wen tersenyum tipis dan berkata, Sekte Langit Tinggi bukan satu-satunya kekuatan besar di Dongyu. Ada banyak jenis kekuatan besar, besar dan kecil. Umumnya, kekuatan besar di Starfield memiliki sejumlah tempat untuk berpartisipasi. Turnamen antar bintang Meskipun Zuo Wen baru saja tiba di Dongyu, dia telah belajar banyak tentang Dongyu dari Ren Yongan dari pavilion surga tinggi di Batu Penerima Surga, termasuk distribusi kekuatan di Dongyu. Dengan begitu banyak kekuatan besar di Dongyu, tentu saja ada beberapa yang kuat dan ada pula yang lemah. Kekuatan kuat seperti Sekte Fatah Morgana Gelap, Sekte Langit Tinggi, dan Pulau Iblis Surgawi adalah tiga kekuatan yang paling menakutkan, sedangkan kekuatan lemah tidak diketahui dan tidak diketahui. Kali ini, Zuo Wen pergi ke kekuatan yang berada di peringkat terbawah benua Dongyu. Faksi ini disebut Mo Yue Mountain Villa. Itu adalah faksi yang belum pernah didengar oleh banyak kultifator di Dongyu. Faksi ini sangat miskin sehingga mereka hanya bisa memanfaatkan medan tersebut untuk mengembangkan pariwisata guna menunjang pengeluaran vila. Untungnya, vila gunung Mo Yue memiliki banyak pemandangan indah. Ditambah dengan beberapa tipu muslihat, menarik beberapa petani yang suka memamerkan budayanya untuk datang dan menikmati pemandangan. Vila Mo Yue juga memiliki sistem bintang, namun jumlah planet kehidupan di sistem bintang vila Mo Yue sangat sedikit. Jika dihitung dengan cermat, hanya ada beberapa ribu planet kehidupan. Itu jauh lebih buruk daripada sistem bintang pada umumnya. Tidak heran Mo Yue vila mengalami penurunan drastis. Dapat dikatakan bahwa vila Mo Yue bahkan lebih miskin daripada sekte krepe myrtel. Jika vila Mo Yue tidak terletak di bidang bintang, ia pasti sudah lama ditelan oleh galaksi kuat lainnya. Zuawan dan Yun Chuyu tiba di pintu masuk vila Mo Yue. Segera, seorang kultifator berjubah hijau mendatangi mereka dengan senyuman hangat di wajahnya. Apakah kalian berdua di sini untuk menikmati pemandangan? Memasuki vila Mo Yue kami hanya membutuhkan seratus batu dewa untuk tur sehari. Jika Anda ingin melakukan tur beberapa hari lagi, Anda hanya perlu membayar sejumlah batu suci. Tentu saja, jika kalian berdua ingin tinggal di sini selama sebulan, ada juga diskon untuk batu suci, kata kultifator berjubah hijau itu sambil tersenyum. Zuawan memandang kultifator berjubah hijau di depannya tanpa berkata-kata. Budidaya kultifator ini tidak tinggi, hanya sekitar alam dewa surgawi. Namun sikapnya seperti seorang calo yang berkeliaran di tempat-tempat wisata di kehidupan sebelumnya. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudaraku, aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Tuan Vilamu. Beritahu Tuan Vilamu bahwa jika dia berhasil bernegosiasi denganku kali ini, mungkin Vilamu Yue akan bisa bangkit sekali lagi. Senyuman di wajah kultifator berjubah hijau itu membeku. Dia memandang Zuawan dari ujung kepala sampai ujung kaki, matanya penuh keraguan. Tunggu, aku akan bertanya pada Tuan Vila kita. Meskipun kultifator berjubah hijau tidak mempercayai kata-kata Zuawan, sikapnya tidak menjadi buruk. Bagaimanapun, dua orang di depannya adalah dewa sejati. Perkataan mereka tidak boleh tanpa bukti. Tentu saja, kultifator berjubah hijau tidak mempercayai omong kosong Mou Yue Vila. dia tidak cukup kuat dan tidak berani bermusuhan di depan Zuawan dan Yun Chuyu. Setelah beberapa saat, kultifator berjubah hijau keluar bersama seorang pria paruh baya berkumis. Pria berkumis ini sangat bersemangat. Dia berjalan dengan gaya berjalan yang agung dan tubuhnya kokoh. Dengan sekali melihat, orang dapat mengetahui bahwa dia tidak sederhana. Dewa sejati tiga bencana. Zuawan memandang pria berkumis itu dan bergumam di dalam hatinya. Dia tahu bahwa pria berkumis ini seharusnya menjadi master vila di vila Mou Yue. Namun, budidaya master vila tidak tinggi. Meskipun dia bisa merasakan aura bencana angin pada orang ini sangat kuat, dan dia mungkin telah selamat dari lebih dari sepuluh bencana angin, jarak antara dia dan ahli langit void tidaklah kecil. Tidak mengherankan jika Mou Yue Vila menolak. Hal ini terutama karena mereka tidak memiliki ahli tingkat tinggi dan tidak dapat mendukung kekuatan sebesar Mou Yue Vila. Pria paruh baya itu mengamati Zuawan dan berkata, apakah Anda yang ingin berbicara dengan saya tentang sesuatu yang berhubungan dengan kebangkitan vila Mou Yue? Ya, saya ingin tahu apakah master vila dapat berbicara dengan saya secara pribadi. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Pria paruh baya itu menilai Zuawan dengan serius. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat aura di tubuh Zuawan. Rasa jijik di hatinya segera lenyap dan dia berkata dengan suara yang dalam, Teman, ikut aku. Saat dia berbicara, pria paruh baya itu membawa Zuawan dan Yun Chuyu ke sebuah istana di bagian dalam vila. Setelah duduk di istana, mata pria paruh baya itu berbinar dan dia berkata dengan suara yang dalam, saya adalah master vila dari Mou Yue Villa, Molan. Apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Mengapa Anda mengatakan bahwa Anda dapat membantu Mou Yue Villa bangkit? Pada awalnya, Molan tidak mempercayai kata-kata Zuawan, tetapi ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat memahami Zuawan, dia memilih untuk mempercayainya. Dia ingin melihat apa yang ingin dibicarakan oleh pemuda di depannya ini. Beri kami dua tempat untuk turnamen antar bintang Mou Yue Villa, dan kami dapat membantu Mou Yue Villa naik ke seratus besar turnamen antar bintang, kata Zuawan acuh tak acuh. Molan tertegun, dan pembulu darah di dahinya menonjol. Dia menahan amarahnya dan memelototi Zuawan, lalu berkata, inikah yang ingin kamu bicarakan? Kamu datang ke Villa Mou Yue untuk meminta tempat, dan kamu begitu sombong. Apa menurutmu Villa Mou Yue itu mudah? Pengganggu? Jadi. Namun, sebelum Molan menyelesaikan kata-katanya, dia menatap kosong ketong kayu di depan Zuawan. Aura ini, mungkinkah, justroh api? Molan mengjilat bibirnya dan menatap Zuawan dengan tidak percaya. Meskipun justroh api tidak jarang ditemukan di Starfield, harganya sangat tinggi. Mou Yue Villa juga punya beberapa, tapi cadangannya sangat kecil. Namun, pemuda di depannya benar-benar mengeluarkan satu tong penuh, dan justroh api di dalamnya sangat mahal. Mou Yue Villa saat ini berada dalam kesulitan. Jika mereka harus membeli satu tong justroh api ini, itu akan menjadi pukulan besar bagi Villa mereka. Selain itu, Molan juga tahu bahwa karena orang ini dapat dengan mudah mengeluarkan satu tong justroh api, dia pasti mempunyai lebih banyak lagi. Benar saja, sebelum perhatian Molan berali dari tong justroh api, Zua Wen mengeluarkan empat barel lagi. Molan sangat bersemangat hingga dia hampir menggigit lidahnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan kegelisahan di hatinya. Bahkan Yun Chuyu memandang Zua Wen dengan heran. Dia tidak menyangka Zua Wen menjadi begitu kaya sehingga dia benar-benar memiliki begitu banyak justroh api. Villa Tuan Mo, bagaimana menurutmu? Zua Wen tersenyum tipis. Mata Molan berkedip saat dia menatap Zua Wen dalam-dalam. Jika bukan karena dia tidak bisa melihat melalui Zua Wen, dia mungkin akan menggunakan kekerasan untuk merebut barel tersebut. Namun, aura Zua Wen samar-samar terlihat, dan dia tidak dapat mengenali orang ini sama sekali. Mo Yue Vila hanya memiliki tiga tempat, dan ketiga tempat tersebut telah dipilih. Saya khawatir ini tidak akan mudah. Molan berkata dengan ragu-ragu. Mata Zua Wen acuh tak acuh. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan lima barel justroh api lagi dan berkata, saya yakin Villa Master Mo harus tahu cara mempertimbangkan pro dan kontra, bukan? Napas Molan bertambah cepat saat dia memandang Zua Wen dengan tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa yang terakhir akan mampu mengeluarkan lima barel justroh api lagi. Setelah menenangkan diri, Molan berkata dengan suara yang dalam, setuju. Atas nama Villa Master Mo Yue Vila, saya akan memberi anda dua dari tiga tempat kami. Zua Wen menganggup dan menyimpan sepuluh ember justroh api. Dia berkata, kalau begitu aku harus meminta Manor Lord Mo untuk membantu kita mengatur akomodasi kita terlebih dahulu. Setelah dua kuota diberikan kepada kita, Zua ini secara alami akan menyerahkan justroh api kepada Manor Lord. Molan dengan enggan melihat sepuluh barel justroh api yang telah disimpan Zua Wen. Dia hanya bisa menganggup dan berkata, teman, jangan khawatir. Karena aku, Molan, telah berbicara, tentu saja aku akan menepati janjiku. Teman-teman, aturlah kamar kelas satu untuk dua tamu terhormat ini. Setelah mengatur agar Zua Wen dan Yun Cuyu pergi, mata Molan sedikit muram dan ragu-ragu. Dia dengan lembut bergumam, aku hanya bisa membatalkan tempat Mo Hong dan Mo Jun. Hari berikutnya. Di sebuah rumah mewah di Mo Yue Villa, seorang pemuda berhidung mancung memandang pelayan tua di depannya dengan ekspresi muram dan berteriak, apa katamu? Villa Master ingin membatalkan tempatku di turnamen antar bintang. Pelayan tua itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan patuh, Tuan Muda Hong, ini adalah kata-kata asli Tuan Villa. Si kecil ini baru saja mengetahuinya. Enyahlah. Pemuda itu tidak mampu menahan amarahnya. Dia menendang pelayan tua itu, membuatnya terbang dan menabrak dinding. Ia berkata dengan suara rendah, Ini aneh. Mengapa Master Villa ingin membatalkan tempatku? Di Villa Mo Yue, selain Mo Jun dan Mo Yan, yang lebih kuat dariku, yang lainnya mungkin lebih buruk dariku atau lebih buruk dariku. Berusia lebih dari tiga ribu tahun. Mo Hong, sepertinya kamu sangat marah. Suara suram terdengar dari luar rumah. Segera, Mo Hong melihat seorang pemuda yang sangat tampan masuk dari pintu. Mo Jun, apakah kamu disini untuk mengejekku? Tempat saya dibatalkan tanpa alasan. Apakah ini perbuatanmu? Kata Mo Hong dingin. Kedua pemuda ini adalah dua dari tiga tempat Mo Yue Villa untuk berpartisipasi dalam turnamen antar bintang. Pemuda berhidung mancung itu adalah Mo Hong, dan pemuda tampan itu adalah Mo Jun. 1987 Mo Hong merasa ada yang tidak beres saat mendengar ini, dan dia berkata dengan suara rendah, Kedua kuota kita telah dibatalkan. Ini terlalu aneh. Apa yang sebenarnya terjadi? Mo Jun memperlihatkan ekspresi merenung dan berkata, Aku dengar ada dua tamu tak diundang yang datang ke Villa kemarin. Mungkinkah kuota kita tiba-tiba dibatalkan karena mereka? Itu mungkin. Ayo kita tanyakan pada Tuan Villa. Mo Hong berkata dengan suara rendah. Mo Jun menganggup dan berkata, Ayo, kita pergi bersama. Jika pemilik Villa tidak memberikan jawaban yang memuaskan, kita pasti tidak akan menyerah. Di aula, Molan memandang Mo Jun dan Mo Hong dan berkata dengan sedikit pusing, saya sudah mengetahui situasi Anda. Saya sudah memberikan kuota Anda kepada dua orang lainnya. Dengan kekuatan mereka, itu lebih dari cukup untuk memimpin Mo Yue Villa kami ke peringkat yang bagus di turnamen antar bintang. Mo Jun tidak yakin dan berkata, Tuan Villa, kami tidak bisa mempercayai kata-katamu saja. Kecuali jika kedua orang itu mengalahkan kami, aku akan menjadi orang pertama yang menolak menerimanya. Mo Hong menimpali dari samping, menganggup berulang kali. Molan mengusap pelipisnya dan baru saja hendak menolak ketika rasa ilahi yang menakutkan tiba-tiba menyapu dan langsung mengunci mereka bertiga di aula. Aku dengar kalian berdua menolak menerimanya. Tentu, datanglah ke rumah di taman di belakang gunung. Saya, Zua Wen, akan menunggu di sana kapan saja. Rasa ilahi ini datang dan pergi dengan cepat. Mo Hong dan Mo Jun, yang awalnya tidak yakin, gemetar. Mereka berdua tidak akan pernah melupakan ketakutan yang mereka rasakan ketika Divine Sense mengunci mereka. Rasa ilahi itu seperti kekuatan langit, dan itu sangat menekan mereka sehingga mereka tidak berani bergerak dengan santai. Bahkan Molan pun terkejut. Saat Divine Sense turun, bahkan dia merasakan seluruh tubuhnya menegang. Untuk sesaat, Molan semakin takut pada Zua Wen. Pada saat yang sama, dia senang karena dia tidak menggunakan metode yang memaksa. Molan terbatuk ringan dan berpura-pura tenang, lalu berkata, apakah kalian berdua masih ingin menantang tamu itu? Mo Hong dan Mo Jun saling berpandangan dan menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Setelah merasakan rasa ilahi yang menakutkan itu, bagaimana mereka berani menantang Zua Wen? Bukankah itu berarti mencari kematian? Zua Wen menarik kesadarannya dan dengan tenang masuk ke dalam rumah. Dia tahu bahwa begitu kesadarannya menyebar, Mo Hong dan Mo Jun pasti tidak akan berani menantangnya. Jiwa spiritual Zua Wen telah ditempa oleh batu pendingin langit berbintang, yang membuatnya jauh lebih kuat daripada rata-rata kultifator. Bahkan Molan merasakan sedikit ketakutan ketika dia merasakan kesadaran spiritualnya. Inilah manfaat dari Steri Sky Kuen Ching Stone. Waktu berlalu dan semakin banyak kultifator memasuki Dong Yu. Seleksi pendahuluan juga berjalan lancar. Banyak kultifator yang tersingkir dalam seleksi, namun banyak juga yang menonjol dalam seleksi dan memperoleh kualifikasi untuk masuk ke Zong Yu untuk berpartisipasi dalam turnamen besar galaksi. Saat seleksi pendahuluan sedang berlangsung, peristiwa besar lainnya terjadi di Dong Yu. Sekte Ilusi Gelap telah mengeluarkan surat perintah penangkapan seorang kultifator independen bernama Long Wen. Dikatakan bahwa kultifator keliling ini sangat berani sehingga dia tidak hanya membunuh murid-murid Sekte Ilusi Gelap yang menjaga pintu masuk ketika dia memasuki Batu Penerima Surga, dia bahkan menghancurkan Rumah Ilusi Gelap di Batu Penerima Surga dalam keadaan marah setelahnya. Dia masuk. Segera setelah surat perintah dikeluarkan, hal itu menimbulkan kegemparan di Dong Yu. Rumah Ilusi Gelap telah berdiri di Batu Penerima Surga selama bertahun-tahun, dan tidak ada penggarap yang berani menghancurkannya. Ini adalah provokasi terselubung terhadap Sekte Ilusi Gelap. Setelah surat perintah dikeluarkan, Sekte Ilusi Gelap mengirimkan banyak pembudidaya untuk mencari Long Wen, tetapi tidak ada petunjuk sama sekali. Kemudian, saat Turnamen Besar Galaksi semakin dekat, Sekte Ilusi Gelap banyak bersantai tentang surat perintah untuk Long Wen. Long Wen, yang telah menyebabkan keributan selama beberapa waktu, perlahan-lahan dilupakan oleh banyak kultifator di Dong Yu. Saudara Zuo, Turnamen Besar Galaksi akan dimulai dalam waktu setengah tahun. Tuan Rumah Mo memintaku untuk bersiap selama waktu ini. Setelah beberapa saat, tiga Sekte Besar Dong Yu akan mengatur sekelompok kultifator untuk berangkat ke Song Yu. Suara Yun Chuyu terdengar dari luar pintu. Zuo Wen membuka matanya dan berkata dengan suara yang dalam, Nona Yun, terima kasih atas kerja keras Anda. Saya tahu tentang ini, apakah ada hal lain? Yun Chuyu berdiri di depan pintu, matanya yang indah berkedip-kedip. Dia berkata dengan ragu-ragu, juga, Tuan Rumah Mo sepertinya tahu tentang Yu Yi Yun yang kamu sebutkan terakhir kali. Begitu Yun Chuyu selesai berbicara, dia melihat pintu Zuo Wen tiba-tiba terbuka. Manor Lord Mo tahu, kalau begitu aku akan pergi mencarinya. Setelah Zuo Wen selesai berbicara, dia dengan bersemangat meninggalkan tempat itu dan berjalan cepat menuju pavilion Molan. Melihat sosok Zuo Wen yang tergesa-gesa, mata indah Yun Chuyu meredup. Yu Yi Yun jelas merupakan nama seorang wanita. Melihat Zuo Wen begitu peduli pada Yu Yi Yun, Yun Chuyu merasa sedikit masam di hatinya. Manor Lord Mo, apakah kamu kenal Yu Yi Yun? Di aula, Zuo Wen duduk di seberang Molan dan bertanya dengan suara yang dalam. Molan berkata dengan agak sopan, maksudmu Yu Yi Yun. Aku kenal wanita ini. Dia adalah pendamping Dao dari Master Sekte Bulan Putih, Song Z. Dia pernah datang ke fila Mo Yue miliku bersama Song Z untuk menikmati pemandangan. Sejak Zuo Wen menggunakan rasa ilahi untuk mengintimidasi Mo Hong dan Mo Jun, Molan bersikap sangat sopan kepada Zuo Wen dengan samar-samar memperlakukan Zuo Wen sebagai tamu terhormat. Sahabat Dao. Zuo Wen mengerutkan kening. Menurut surat Fanyang, Yu Yi Yun jelas merupakan pendamping Dao Fanyang. Bagaimana dia bisa menjadi pendamping Dao Song Z? Juga, Yu Yi Yun dibawa pergi oleh seorang biarawati Daois. Apakah biarawati Daois itu juga berasal dari Sekte Bulan Putih? Manor Lord Mo, apakah Sekte Bulan Putih memiliki seorang kultifator yang berpakaian seperti biarawati Daois? Zuo Wen bertanya lagi. Seorang biarawati Daois, apakah Anda berbicara tentang Master Sekte sebelumnya? Master Sekte sebelumnya berpakaian seperti biarawati Daois, tetapi dia telah turun tahta dan meninggalkan Sekte Bulan Putih, menyerahkan posisinya kepada Song Z saat ini, kata Molan. Zuo Wen mengangguk. Dia sekarang yakin bahwa Yu Yi Yun dari Sekte Bulan Putih adalah Yu Yi Yun yang dia cari. Fan yang mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke Dong Yu hanya untuk mencari Yu Yi Yun, tapi Yu Yi Yun benar-benar menemukan pendamping Dao baru di Sekte Bulan Putih. Dia bahkan tidak berpikir untuk meninggalkan Dong Yu untuk mencari Fan Yang. Hati Zuo Wen terbakar amarah. Dia merasa kegilaan Fan yang pada Yu Yi Yun tidak sepadan. Masih ada urusan yang harus aku selesaikan, jadi aku pamit dulu. Setelah mengatakan itu, Zuo Wen meninggalkan Ola, mengeluarkan kapal terbang, dan meninggalkan Mo Yue Vila. Yun Cuyu diam-diam mengikuti di belakang Zuo Wen. Dia baru saja mendengar percakapan antara Zuo Wen dan Mo Lan. Dia bisa merasakan kemarahan di wajah Zuo Wen, terutama ketika dia memikirkan betapa Zuo Wen marah pada wanita lain. Yun Cuyu merasa sangat tidak nyaman. Dia benar-benar ingin melihat kecantikan Yu Yi Yun yang tiada taraf seperti apa yang bisa membuat Zuo Wen kehilangan ketenangannya. Faktanya, bahkan Yun Cuyu sendiri tidak bisa menjelaskan mengapa dia merasa dibandingkan dengan Yu Yi Yun, tapi dia hanya merasa tidak nyaman di hatinya. Sekte Bulan Putih tidak jauh dari Vila Mo Yue dan juga berada di wilayah tepi Dong Yu. Meskipun situasi Sekte Bulan Putih jauh lebih baik daripada Vila Mo Yue, itu masih merupakan faksi kecil di tepi Dong Yu dan sangat tidak mencolok. Zuo Wen berhenti tidak jauh dari Sekte Bulan Putih. Dia berbalik dan menatap Yun Cuyu yang mengikuti di belakangnya dan berkata, Nona Yun, mengapa kamu mengikutiku? Wajah cantik Yun Cuyu sedikit memerah dan dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Aku hanya penasaran, jadi tidak bisakah aku datang untuk melihatnya. Juga, jangan panggil aku Nona Yun di masa depan. Panggil saja aku Cuyu. Zuo Wen tertegun, tetapi dia mengangguk dan berkata, Jika itu masalahnya, ayo naik. Yun Cuyu mengangguk ringan dan mendarat di samping Zuo Wen. Dia berdiri di samping Zuo Wen, hampir menempel padanya. Zuo Wen tidak terlalu memikirkannya. Dia melihat Sekte Bulan Putih di depannya, dan saat dia hendak masuk, aliran cahaya datang dari langit berbintang di depan Sekte Bulan Putih. Aliran cahaya memudar, memperlihatkan dua sosok. Kedua sosok tersebut adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berusia sekitar 50 tahun, dan wajahnya penuh lubang. Bisa dibilang penampilannya sungguh tidak menarik. Sedangkan untuk wanita muda di sebelah pria, dia memiliki wajah cantik dan ketampanan. Dia tidak buruk sama sekali. Namun, ketika pria dan wanita berdiri bersama, itu seperti kontras antara kecantikan dan binatang. Itu benar-benar agak tidak pada tempatnya. Pria dan wanita itu juga memperhatikan Zouan dan Yun Chuyu berdiri di pintu masuk Sekte Bulan Putih, dan mereka memandang mereka berdua dengan heran. Pria paruh baya itu sedikit mengernyit. Dia memperhatikan bahwa pemuda di depannya sedang memandang temannya dengan cara yang sangat lancang. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia, dan dia berkata dengan dingin, Teman, mengapa kamu datang ke Sekte Bulan Putihku? Zouan sama sekali mengabaikan pria paruh baya itu. Kekuatan pemimpin Sekte Bulan Putih berada di sekitar Dewa Tiga Bencana Sejati. Dilihat dari auranya, dia seharusnya sedikit lebih kuat dari Master Vila Muyue Vila, Molan. Namun, Zouan sama sekali tidak menganggapnya serius. Tatapan Zouan tertuju pada wanita muda di sebelah pria paruh baya. Dia menahan amarahnya dan berkata, Kamu Yu Yi Yun. Mata indah Yu Yi Yun sedikit mengernyit. Dia menatap pemuda yang marah di depannya, dan dia agak bingung. Sejauh yang dia ingat, dia sama sekali tidak mengenal pemuda di depannya. Mengapa pemuda itu terlihat sangat marah saat melihatnya? Yun Chuyu juga melihat tingkah aneh Zouan, dan kecemburuan di hatinya semakin kuat. Dia menatap Yu Yi Yun di depannya, mengertakkan gigi, dan dengan lembut melepaskan cadar di wajahnya. Kemudian, dia memeluk Zouan dan berkata dengan lembut, Kakak Zouan, apa bagusnya wanita ini? Dia sangat tidak berperasaan. Anda tidak perlu berkonflik dan marah padanya. Kamu masih memilikiku. Saat Yun Chuyu melepas cadarnya, mata pria paruh baya jelek itu menunjukkan ekspresi takjub. Dia menatap lurus ke arah Yun Chuyu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Meskipun sebagian besar kultifator wanita akan menjadi semakin cantik setelah berkultifasi, Yun Chuyu bukan sekadar kecantikan biasa. Dia adalah kecantikan yang tiada taranya, tipe yang akan membuat orang terpesona pada pandangan pertama. Bahkan Yu Yi Yun yang berada di samping pria paruh baya itu memperlihatkan ekspresi takjub saat melihat Yun Chuyu melepas cadarnya. Yun Chuyu memang terlalu cantik. Pria paruh baya itu diam-diam membandingkan Yun Chuyu dengan Yu Yi Yun, dan dia menyadari bahwa Yu Yi Yun sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Yun Chuyu. Tiba-tiba, perasaannya terhadap Yu Yi Yun tidak sekuat sebelumnya. Yu Yi Yun juga merasakan perubahan sikap pria paruh baya itu, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Tidak mudah baginya untuk dekat dengan Song Z, dan itulah sebabnya dia berstatus saat ini di Sekte Bulan Putih. Dia tidak ingin kehilangan ini. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu, teriak Yu Yi Yun dengan wajah muram. Zua Wen sedikit terkejut karena Yun Chuyu berinisiatif untuk memeluknya. Pada saat itu, wajah Yun Chuyu sangat merah, dan tubuh halusnya lemah. Namun, dia dengan keras kepala menolak untuk melepaskannya. Dia tidak ingin kehilangan muka di depan Yu Yi Yun. 1988 Yu Yi Yun tidak mengenali Zua Wen dan Yun Chuyu, dia juga tidak tahu mengapa mereka berdiri di depannya. Namun, ketika Zua Wen mengeluarkan peti mati itu, tubuhnya gemetar. Mata indahnya menatap Fan Yang, yang terbaring diam di peti mati. Segaris air mata jatuh dari sudut mata Yu Yi Yun. Dia maju selangkah dan mendarat di depan peti mati. Tersedak oleh isak tangis, dia berkata, apa yang terjadi dengan Fan Yang? Untuk menemukanmu, dia memasuki batu penerima surga, tapi dia mati secara tidak sengaja. Sejak Anda dibawa pergi oleh biarawati Daois, Fan Yang telah berkultivasi dengan rajin dan terus-menerus menanyakan kabar tentang Anda. Sayangnya, kamu akhirnya menjadi pendamping Daois orang lain. Tatapan Zua Wen dingin. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kotak diok dan melemparkannya ke Yu Yi Yun. Dia berkata dengan acu ta acu, ini adalah tanda cinta Fan Yang. Setelah kamu dibawa ke Dong Yu, kamu tidak pernah berpikir untuk mencari Fan Yang dan bahkan menjadi rekan Daoisnya. Menurutku tidak pantas bagi Fan Yang melakukan ini untukmu. Tidak, aku memang mencari Fan Yang, tetapi tuanku mengatakan bahwa Fan Yang sudah mati. Dia bahkan membawakan pakaian Fan Yang. Aku benar-benar tidak tahu bahwa Fan Yang masih hidup, Yu Yi Yun tersedak isak tangisnya. Dia menangis dengan sangat sedih. Zua Wen diam-diam menatap Yu Yi Yun. Dia bisa melihat bahwa kesedihan Yu Yi Yun sepertinya tidak palsu. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Yun Chuyu, yang berdiri di samping Zua Wen, dengan malu-malu menarik tangannya. Dia juga menyadari bahwa dia sepertinya salah memahami sesuatu. Ketika dia ingat bahwa dia sebenarnya berinisiatif untuk memeluk lengan Zua Wen, wajah cantik Yun Chuyu memerah seperti apel matang. Dia melirik ke arah Zua Wen dan menemukan bahwa dia tidak memperhatikannya. Yun Chuyu diam-diam menghela nafas lega. Siapa kamu? Song Zae sedikit mengernyit dan menatap Zua Wen dengan niat membunuh di matanya. Dia telah mengetahui tentang masa lalu Yu Yi Yun. Dia mengira Yu Yi Yun telah melepaskan masa lalu, tetapi dia tidak menyangka pemuda di depannya ini akan mengganggu kehidupan mereka. Zua Wen mengabaikan Song Zae. Sebaliknya, dia melihat ke arah Yu Yi Yun dan berkata, jika kamu masih mencintai saudara Fan, aku tahu apa yang harus kamu lakukan. Sedangkan untuk kultus bulan putih, aku akan membantumu menghadapinya. Yu Yi Yun sudah tenang. Dia menyeka air mata dari sudut matanya dan membungkuk pada Zua Wen. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Song Zae dan terjemahan lagu Zae. Dan dia dengan dingin berkata, Song, Song Zae, apakah kamu mengetahui kebenaran ketika tuanku adalah seorang Daois? Song Zae sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, Yi Yun, apa maksudmu dengan ini? Bagaimana, beraninya kamu berbicara denganku? Sebagai Yue, terjemahan Yu terjemahan, terjemahan Yu, Yu terjemahan, terjemahan 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 Yu Yu terjemahan 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 sebagai. Sayangnya, saat Song Zae berlari keluar, empat lampu hitam menyala dan menembus keempat anggota tubuh Song Zae. Ah! Song Zae menjerit saat dia terjepit di kehampaan oleh empat sinar hitam. Baru kemudian dia menyadari bahwa empat sinar hitam itu adalah empat pedang hitam kecil, dan tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri dari empat sinar hitam kecil. Kurungan pedang. Saat ini, dahi Song Zae basah oleh keringat dingin. Dia memandang Zua Wen dengan ngeri. Dia tahu bahwa pemuda di depannya jauh lebih kuat darinya. Saat Song Zae hendak berbicara, sinar kemasan melesat keluar dan menembus ruang di antara alis Song Zae. Keempat pedang kecil kembali ke cincin roh, dan jarum ketuhanan penyerap jiwa juga terbang dari antara alis Song Zae dan masuk di antara alis Zua Wen. Song Zae telah sepenuhnya berubah menjadi mayat. Keinginan Fan yang adalah menemukanmu. Kuharap kau tidak mengecewakannya. Zua Wen menatap Yu Yi Yun dalam-dalam, lalu pergi bersama Yun Chuyu. Zua Wen meninggalkan perasaan ilahi di peti mati. Perasaan ilahi ini tersembunyi dengan sangat baik, Jika Zua Wen mengetahui bahwa Yu Yi Yun memiliki niat buruk atau berpura-pura, Zua Wen akan menggunakan akal ilahi itu untuk menyerang Yu Yi Yun dan segera membunuh Yu Yi Yun. Untungnya, Yu Yi Yun peduli dengan persahabatan lama mereka. Sejak saat itu, dia diam-diam menjaga peti mati Fan Yang dan hidup dalam pengasingan. Setelah menangani masalah Fan Yang, Zua Wen kembali ke vila Mo Yue untuk berkultivasi dalam pengasingan selama tiga bulan berikutnya. Selama periode waktu ini, Zua Wen tidak berkultivasi, tetapi mempelajari Ar Raidao. Zua Wen memiliki pengalaman kultivasi dari beberapa guru formasi dewa. Zua Wen mempelajarinya berulang kali dan mencoba lagi. Akhirnya, ia berhasil menjadi master formasi dewa. Di bawah penelitian Zua Wen, kutukan melahap yang dia kembangkan juga mampu menciptakan teknik terlarang baru. Teknik ini diberi nama kutukan melahap oleh Zua Wen. Meskipun Zua Wen saat ini hanya seorang guru ilahi tingkat satu, pemahaman Zua Wen tentang Ar Raidao sebanding dengan seorang guru ilahi tingkat tiga. Selain rohnya yang kuat, dia bisa membuat Dao Ar Raidao tingkat tiga. Setelah Zua Wen menjadi master Dao Ar Raidao, turnamen nebula semakin dekat. Pada hari ini, Molan membawa Zua Wen, Yun Chuyu, dan Mo Yan ke area inti Dongyu. Ada sebuah alun-alun besar di sana yang disebut alun-alun Dongyu. Turnamen antar bintang akan diadakan di Zongyu, dan penguasa wilayah surgawi, Dewa Brahma, akan mengirim empat ahli ke wilayah timur, barat, selatan, dan utara untuk menjemput para penggarap yang akan pergi ke turnamen antar bintang. Ketika Molan memimpin kelompok tiga orang Zua Wen ke Dongyu Plaza, tempat itu sudah penuh dengan orang. Ada banyak sekali orang, kata Yun Chuyu sambil mengerutkan kening. Haha, turnamen antar bintang adalah acara paling makmur di wilayah surgawi. Selama bertahun-tahun, selalu ada arus orang yang tak ada habisnya. Apalagi turnamen ini berkaitan dengan pembukaan Tower of Hano, sehingga interstellar turnamen tahun ini jauh lebih meriah dibandingkan sebelumnya. Persaingan juga jauh lebih ketat. Molan tertawa. Mo Yan memandang Zua Wen dengan ketakutan dan berkata dengan suara yang dalam, Villa Master, persaingan tahun ini sangat ketat. Ini bukan hal yang baik untuk Mo Yue Villa kami. Itu belum tentu benar. Molan memandang Zua Wen dan berkata dengan percaya diri. Dia telah menyaksikan kekuatan Zua Wen dengan matanya sendiri. Dia percaya bahwa meskipun Mo Yue Villa tidak bisa masuk seratus besar kali ini, mereka masih bisa mencapai hasil yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pada saat itu, Mo Yue Villa juga dapat menerima lebih banyak sumber daya daripada sekarang. Namun, Mo Yan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa pemilik Villa memiliki harapan yang tinggi pada Zua Wen. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Zua Wen memang luar biasa, dia hanyalah dewa sejati satu bencana. Dia tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan para jenius di Starfield. Dia tidak berpikir bahwa orang ini dapat membantu Villa Mo Yue meningkatkan peringkatnya. Sebaliknya, dia tidak senang karena Zua Wen dan Yun Chuyu telah merebut posisi Mo Hong dan Mo Jun, jadi dia tidak memperlakukan Zua Wen dan Yun Chuyu dengan baik. Lihat, kakak senior sekte High Heaven Ling Zuo ada di sini. Tiba-tiba, terjadi keributan saat mata semua orang tertuju pada arah tertentu. Di sana, seberkas cahaya besar menyapu. Cahaya pelangi memudar, memperlihatkan lebih dari 20 sosok. Yang memimpin adalah seorang pemuda tampan berpakaian putih. Dua lelaki tua mengikuti di samping pemuda itu seperti pengawalnya. Zua Wen bahkan melihat lelaki tua yang menolaknya bergabung dengan sekte High Heaven. Ling Zuo ini adalah murid terkuat dari generasi ketiga sekte High Heaven. Ia baru berkultivasi selama kurang lebih 2000 tahun, namun tingkat pengolahannya telah mencapai alam langit kekosongan langkah pertama. Dikatakan bahwa ia tidak jauh dari alam langit kekosongan langkah pertama. Langkah kedua alam langit hampa, kata Mo Lan dengan iri. Zua Wen melirik Ling Zuo. Aura Ling Zuo memang kuat. Meskipun ia baru berada di alam langit void langkah pertama, ia merasa bahwa orang ini jauh lebih kuat daripada para penggarap alam langit void langkah pertama pada umumnya. Wuhan dari perusahaan perdagangan Jiang Hong juga merupakan seorang kultivator alam langit hampa langkah pertama, namun dibandingkan dengan Ling Zuo, terdapat kesenjangan. Tidak lama setelah kedatangan Ling Zuo, awan iblis tiba-tiba menyerbu, dan lapangan Dong Yu segera jatuh ke dalam kegelapan. Itu orang-orang dari pulau iblis surgawi. Itu penyihir Yu San. Dia adalah orang kejam yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Jangan memprovokasi dia. Ketika awan iblis menghilang dan menampakkan sekelompok sosok, semua orang di alun-alun memperlihatkan ekspresi ketakutan. Kelompok orang ini mengenakan jubah abu-abu dan dimenki menempel di sekitar tubuh mereka. Wanita yang memimpin memiliki dimenki yang sangat padat. Wanita ini memiliki kepala penuh rambut hitam, dan bibirnya berwarna hitam yang aneh. Kulitnya seputih salju, dan penampilannya cantik. Namun, dia memiliki pesona iblis. Penyihir Yu San ini tidak boleh terprovokasi begitu saja. Dikatakan bahwa siapapun yang menjadi sasaran Yu San pasti akan mati. Wanita ini kejam dan tanpa ampun. Dia tidak akan segan-segan melakukan kejahatan apapun. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada Ling Zuo. Dia telah mencapai alam langit kekosongan langkah kedua, lanjut molan. Setelah sekelompok orang Yu San dari pulau iblis surgawi mendarat, mata Ling Zuo menunjukkan ekspresi ketakutan, tetapi dia tetap diam. Namun, Zuo Wen jelas merasa bahwa Yu San akan meliriknya dari waktu ke waktu. Mungkinkah wanita ini merasakan logam iblis primitif di tubuhku? Ekspresi Zuo Wen tenang saat dia berpikir sendiri. Adik perempuan, apa yang salah? Mungkinkah ada yang salah dengan orang itu? Seorang pria dengan lingkaran hitam di bawah matanya berdiri di samping Yu San bertanya dengan suara yang dalam ketika dia melihat keadaan aneh Yu San. Yu San menggelengkan kepalanya dan berkata, Orang ini bukanlah seorang penggarap iblis, tapi aku merasakan ki iblis yang aneh pada dirinya. Namun, sangat samar, jadi mungkin itu salah persepsiku. Pria itu terkejut, lalu dia tertawa tanpa sadar. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan berkata, Orang-orang dari sekte Dimilusion juga telah datang. Saya mendengar bahwa Dim Tong Ying dari sekte Dimilusion telah keluar dari pengasingan. Dikatakan bahwa budidayanya juga telah mencapai alam langit kekosongan langkah kedua. Aku khawatir dia akan menjadi musuh besar pulau iblis surgawi kita kali ini. Mata indah Yu San tampak dingin saat dia berkata, Jadi bagaimana jika Dim Tong Ying keluar dari pengasingan? Memangnya kenapa kalau dia telah maju ke alam langit kekosongan langkah kedua? Orang ini pernah kalah dariku, jadi aku meninggalkan iblis hati yang tak terhapuskan di dalam hatinya. Bahkan jika dia telah maju ke alam langit void langkah ketiga, dia mungkin bukan tandinganku. Pria itu tersenyum malu tapi tidak mengatakan apapun. Entah itu di pulau iblis surgawi atau di dunia luar, Yu San sangat mendominasi dan tidak membiarkan orang lain membantahnya. Meskipun pria itu ingin mengingatkannya, dia memikirkan karakter Yu San dan tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa membujuknya akan dianggap sebagai tanda kelemahan Yu San. Segera setelah pria itu selesai berbicara, orang-orang dari Sekte Ilusir Redup juga tiba. Di depan kelompok Dim Ilusion Sek, Dim Tong Ying mengenakan jubah hitam yang berkibar tertiup angin. Ada gumpalan ki hitam di antara alisnya, membuatnya tampak agak aneh. Zua Wen mengangkat kepalanya untuk melihat kelompok Sekte Ilusir Redup. Tatapannya tidak tertuju pada Dim Tong Ying, tetapi pada seorang pria parubaya yang dikelilingi oleh petir. Leiki Yun Cuyu gemetar saat dia mengepalkan tinjunya rat-rat, dengan paksa menekan dorongan di dalam hatinya. Zua Wen dengan lembut menepuk bahu Yun Cuyu, diam-diam bersuka cita karena dia tidak mengambil bagian dalam seleksi awal sebelumnya. Leiki memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Ilusir Redup dan jarang mengawal muridnya, tetapi sekarang setelah dia datang, dia mungkin datang untuk Zua Wen. 1989 Ketika orang-orang dari Sekte Ilusir Gelap tiba, Leiki tiba-tiba melayang di udara, tatapan dinginnya menyapu seluruh lapangan Dong Yu. Divine Sense tak tertandingi yang membawa petir menyebar ke seluruh lapangan Dong Yu seperti jaring besar. Saat rasa ilahi ini menyerbu alun-alun, semua orang di alun-alun gemetar, tubuh mereka menjadi kaku. Ekspresi Zua Wen sedikit berubah. Dia tidak menyangka Leiki begitu berani melepaskan rasa ilahi untuk mencari di seluruh lapangan Dong Yu. Menggunakan rasa ilahi untuk mencari orang lain adalah tindakan yang sangat tidak sopan di antara para kultifator. Terutama ketika Leiki melepaskan Divine Sense-nya, dia sangat mendominasi. Banyak petani di alun-alun mengeluh dan sangat tidak senang. Namun, Leiki bukanlah seseorang yang tidak tahu bagaimana harus bersikap. Divine Sense-nya tidak mengganggu Sekte High Heaven, Pulau Iblis Surgawi, dan beberapa kekuatan yang lebih kuat di Starfield. Divine Sense-nya terutama jatuh pada para penggarap lepas di alun-alun dan kekuatan kecil seperti Mo Yuevila. Apa yang sedang dilakukan Leiki? Yu San sedikit mengernyit, agak tidak senang. Pria yang berdiri di samping Yu San juga menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak tahu mengapa Leiki begitu menginginkannya. Hal ini dapat dengan mudah menimbulkan kemarahan masyarakat. Namun, prestis Leiki di sini sangat tinggi. Meskipun banyak petani yang digeledah sangat marah, mereka tidak berani membuat keributan dan menyinggung Leiki. Apakah Tuan Leiki sedang mencari seseorang? Molan bergumam dengan suara rendah, agak terkejut. Namun, Molan tidak menyadari bahwa Zua Wen dan Yun Cuyu ada di sampingnya, ekspresi mereka jelek. Kakak Zuo, apa yang harus kita lakukan? Jika rasa ilahi Leiki menimpa kita, identitas kita pasti akan terungkap, Yun Cuyu mengirimkan suaranya dengan cemas. Tatapan Zua Wen muram saat dia mengirimkan suaranya, tetaplah dekat denganku. Aku memiliki teknik yang memiliki efek penyembunyian yang sangat kuat. Mungkin kita bisa lolos begitu saja. Yun Cuyu tidak curiga dan buru-buru bersandar di sisi Zua Wen. Zua Wen diam-diam mengedarkan Formless All Life. Divine Sense-nya yang sangat besar diam-diam menyelimuti dirinya dan Yun Cuyu. Pada saat yang sama, dia menggunakan segala kehidupan tanpa bentuk untuk secara diam-diam mengubah penampilan dan aura mereka. Perubahan ini sangat halus, dan hanya mereka yang mengenalnya yang dapat mengenalinya. Namun, Leiki, yang belum pernah melihatnya sebelumnya, tidak akan bisa menyadarinya. Zua Wen bertaruh pada efek penyembunyian kurang dari Sapeless All Life lebih besar dari. Dia sangat jelas bahwa Divine Sense Leiki memang kuat, tetapi Leiki telah menyebarkan Divine Sense-nya ke seluruh lapangan dan tidak fokus pada keduanya. Dia percaya bahwa Leiki tidak akan bisa mengenali mereka berdua dengan mudah. Kesadaran ilahi Leiki dengan cepat menyapu tempat molan berada dan mendarat pada Zua Wen dan Yun Cuyu. Kesadaran ini melekat pada Zua Wen dan Yun Cuyu untuk beberapa saat sebelum melewati mereka. Jelas sekali tidak mendeteksi keberadaan Zua Wen dan Yun Cuyu. Leiki menarik kembali akal sehatnya. Dia mengerutkan kening dan berpikir, mungkinkah Zua Wen benar-benar tidak datang ke turnamen antar bintang. Aku bahkan tidak menemukan jejak Yun Cuyu dari Sekte Krepe Myrtle. Sejak dia mengetahui bahwa lima bawahan yang dia kirimkan telah terbunuh, Leiki lebih memperhatikan Zua Wen. Zua Wen hanyalah dewa surgawi puncak saat itu, tetapi dia sebenarnya mampu membunuh lima bawahannya. Selain itu, salah satu dari mereka adalah dewa sejati guntur ekstrim palsu yang telah selamat dari delapan belas bencana petir. Alasan utama Leiki ingin membunuh Zua Wen adalah karena pedang api dao ekstrim di tubuh Zua Wen. Namun, sejak lima bawahannya terbunuh, dia tahu bahwa Zua Wen tidaklah sederhana. Tentu saja, keinginannya untuk membunuh Zua Wen menjadi semakin kuat. Sepertinya Zua Wen tidak datang ke sini. Selanjutnya, kita harus bergantung pada Sekte Fantasi Kegelapan untuk mencari jejak Zua Wen itu. Ekspresi Leiki tenang saat dia mendarat di antara tim Sekte Fantasi Kegelapan. Yu Tongying melirik Leiki. Bakat Leiki sangat kuat. Ketika dia masih muda, dia adalah seorang jenius di Sekte Fantasi Gelap. Reputasinya jauh lebih besar daripada dirinya, dan dia sangat menghormati seniornya. Selain itu, Yu Tongying juga mengetahui bahwa Leiki telah mengerahkan begitu banyak orang untuk seorang kultifator bernama Zua Wen. Yu Tongying sangat penasaran. Ada apa dengan kultifator nakal bernama Zua Wen yang menarik perhatian Leiki? Yu Tongying bahkan sangat menantikan untuk bertemu Zua Wen. Namun, Leiki telah menginginkan Zua Wen selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada kabar sama sekali. Seolah-olah Zua Wen telah lenyap dari muka bumi. Tindakan Leiki hanyalah selingan kecil. Tidak lama setelah semua orang berkumpul di Alun-Alun Dongyu, empat aliran cahaya menyapu dari langit berbintang di luar Alun-Alun. Aura dari keempat aliran cahaya ini sangat menakutkan. Kekuatan Leiki sudah cukup menakutkan, tetapi dibandingkan dengan empat lampu yang mengalir, dia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Empat aliran cahaya mendarat di atas Alun-Alun, memperlihatkan empat sosok yang kuat. Jika dilihat lebih dekat, terlihat bahwa di antara empat orang itu, tiga di antaranya sangat sopan kepada salah satu dari mereka. Master Sekte Ling Yun Zee dari Sekte Cakrawala Tinggi, Master Sekte Yu Yewei dari Sekte Fata Morgana Tenang, dan Master Pulau Mo Zee dari Pulau Setan Langit. Semua orang di Alun-Alun menjadi gempar saat mereka menatap tiga dari empat orang tersebut. Ketiga orang inilah yang sangat sopan kepada orang keempat. Master Sekte Tuan Pulau. Setelah empat orang itu tiba, para murid dari tiga sekte besar berseru dengan penuh hormat di mata mereka. Semuanya, ini utusan yang dikirim oleh Dewa Brahma dari alam semesta tengah. Kali ini, dia ada di sini untuk memandu Anda di putaran pertama turnamen antar bintang. Ling Yun Zee, yang berpakaian putih, menunjuk lelaki tua dengan hidung kemerahan di belakangnya dan berkata dengan keras. Aura lelaki tua berhidung kemerahan itu mirip dengan Ling Yun Zee, Mo Zee, dan Yu Yewei. Kultifasinya bisa dikatakan tidak terduga. Mendengar perkenalan Ling Yun Zee, semua orang di alun-alun terkejut. Wajah mereka berubah serius, dan alun-alun yang awalnya berisik menjadi tenang. Lelaki tua dengan hidung kemerahan itu tersenyum ramah. Semua orang datang dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam turnamen antar bintang dan membuat namamu terkenal. Seperti yang dikatakan Master Sekte Ling, saya di sini untuk membimbing Anda dalam turnamen antar bintang. Turnamen antar bintang ini berbeda dari masa lalu. Karena jumlah pesertanya banyak, sistem eliminasi arena telah dibatalkan. Karena itu, lelaki tua dengan hidung kemerahan melambaikan tangan kanannya, dan sebuah tablet batu besar jatuh dari langit berbintang dan pecah di depan alun-alun. Tablet batu ini sangat tidak beraturan, dan ada retakan hitam di depannya. Tablet batu ini adalah pintu masuk, pintu masuk ke tempat uji coba. Turnamen antar bintang ini dibagi menjadi tiga babak, dan babak pertama memasuki tempat uji coba. Namun, sebelum memasuki tempat uji coba, para pembudidaya yang berpartisipasi dalam turnamen antar bintang ini harus mendapatkan pengakuan dari tablet batu ini. Semakin tinggi pengakuan dari tablet batu ini, semakin banyak benda yang akan Anda terima. Orang tua dengan hidung kemerahan mengeluarkan kristal hitam seukuran kuku. Kristal hitam ini memancarkan energi yang sangat besar. Energi ini sangat aneh. Begitu seorang kultifator merasakan energi ini, mereka akan memiliki dorongan untuk menyerapnya. Saat lelaki tua dengan hidung kemerahan mengeluarkan kristal hitam, mata tiga master sekte yang berdiri di sampingnya menyala dan menampakkan ekspresi menyala-nyala. Semuanya, ini adalah kristal bencana. Hal semacam ini memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi dewa sejati karena menyerap energi kristal bencana dapat mempercepat turunnya bencana. Selain itu, ia juga memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap bencana. Jika dewa sejati biasa memiliki cukup banyak kristal bencana, sangat mungkin bagi mereka untuk menerobos dari tahap bencana tahap satu dewa sejati ke tahap bencana tahap tiga dewa sejati dalam waktu singkat. Terlebih lagi, energi kristal bencana dapat diserap oleh para ahli langit hampa dan menjadikan jembatan langit hampa mereka lebih kokoh dan kuat. Saya yakin banyak orang yang hadir mengetahui kegunaan benda ini. Begitu lelaki tua berhidung merah itu selesai berbicara, alun-alun menjadi gempar. Bahkan Zuawan memandang kristal bencana dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang disebut kristal bencana. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana kristal bencana ini dapat mempercepat kemajuan dewa sejati, Zuawan terkejut. Seperti yang dikatakan orang tua itu, jika dia memiliki banyak kristal bencana, dia akan dapat dengan cepat naik ke tahap dewa sejati. Apalagi kristal ini juga bisa meningkatkan ketahanannya terhadap bencana. Itu hanyalah sumber daya budidaya terbaik untuk dewa sejati. Namun, Zuawan juga tahu bahwa benda ini pasti sangat berharga. Kalau tidak, dia tidak hanya akan mendengarnya sekarang. Mari kita mulai sekarang. Ada penghalang di tablet batu ini. Hanya dengan memecahkan penghalang ini maka pintu masuk ke tempat percobaan akan muncul di tablet batu ini. Pada saat itu, kamu akan mendapatkan kristal bencana yang sesuai. Sekarang, saya dapat memberi tahu Anda dengan jelas bahwa tempat percobaan sangat berbahaya dan Anda bisa mati kapan saja. Namun, ada banyak kristal bencana di dalamnya. Mari kita lihat apakah Anda dapat menemukannya. Anda bahkan dapat bersaing untuk mendapatkan kristal bencana di dalam. Tangan kultifator lain untuk menerobos sendiri. Jika ada yang merasa tidak percaya diri, Anda dapat mundur sekarang. Ngomong-ngomong, saya juga ingin mengingatkan Anda bahwa ada empat pintu masuk ke Trial Ground. Selain alam semesta timur, alam semesta barat, alam semesta selatan, dan alam semesta utara semuanya memiliki pintu masuk yang sesuai. Jika waktunya tiba, kompetisi di alam semesta Trial Ground akan melawan para penggarap seluruh Starfield. Setiap orang harus berhati-hati setelah masuk. Meskipun lelaki tua berhidung kemerahan itu tampak ramah, kata-katanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Oke, ayo mulai sekarang. Mari kita mulai dengan Sekte Langit Tinggi, Pulau Iblis Surgawi, dan Sekte Fantasi Gelap. Setelah mengatakan itu, lelaki tua dengan hidung kemerahan berdiri di atas loh batu sementara Ling Yunzi, Yuyewei, dan Mozi mengikuti di belakang lelaki tua itu. Aku pergi dulu. Ling Zuo keluar dari grup dan mempercepat. Dalam sekejap, dia tiba di depan tablet batu itu dan meninjunya dengan tangan kanannya. Bayangan jembatan langit ilusi bahkan muncul di belakangnya. Jelas sekali, Ling Zuo tidak menahan diri. Asteris ledakan. Penghalang di permukaan tablet batu itu langsung terkoyak. Retakan di depan tablet batu itu memuntahkan tujuh kristal bencana dan membentuk kalung di leher Ling Zuo. Bagus, masuk. Tria tua dengan hidung kemerahan itu menganggup dengan kekaguman di matanya. Ling Zuo menanggupkan tinjunya dan melangkah ke celah itu. Setelah Ling Zuo masuk, penghalang di permukaan tablet batu muncul lagi. Dengan Ling Zuo sebagai contoh, selusin murid Ling Yun yang berpartisipasi dalam turnamen antar bintang juga menyerang. Mereka semua adalah murid dari sekte High Heaven dan telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki tempat percobaan. Namun, tidak satupun dari mereka memperoleh kristal bencana lebih banyak daripada Ling Zuo. Yang paling banyak mereka peroleh adalah lima kristal bencana. Delapan kristal bencana. Tiba-tiba seseorang berseru. Setelah murid-murid sekte High Heaven selesai, Yu Tong Ying dari sekte Fantasi Kegelapan memimpin dan membuka penghalang, memperoleh delapan kristal bencana, mengejutkan semua orang yang hadir. Orang tua dengan rosacea tersenyum, kekaguman di matanya semakin kuat. Jelas sekali, dia sangat puas dengan hasil Yu Tong Ying, dan senyuman Yu Ye Wei semakin cerah. Setelah Yu Tong Ying memasuki prasasti batu, para murid dari sekte Fata Morgana Kegelapan juga menerima sejumlah kristal bencana dan memasuki tempat yang disebut sebagai tempat uji coba. Adik junior, kamu seharusnya bisa mendapatkan sembilan kristal bencana, kan? Ria di samping Yu San tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Bakat Yu San sangat tinggi, dan dia lebih muda dari Ling Zuo dan Yu Tong Ying, tetapi budidayanya telah melampaui mereka, dan dia bahkan menekan Ling Zuo dan Yu Tong Ying di Eastern Universe Plaza. Ria itu secara alami percaya bahwa Yu San akan mendapatkan kristal bencana paling banyak. Yu San tidak rendah hati, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, sembilan. Kakak senior terlalu meremehkanku, sepuluh adalah yang paling sedikit. Mengatakan demikian, Yu San mengetukkan kakinya, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat, dan demonik ki yang mengerikan mengelilingi tubuhnya. Ledakan. Ki iblis kekerasan dilepaskan, dan itu membentuk bayangan iblis yang menakutkan di belakang Yu San. Ketika bayangan iblis ini muncul, seluruh plaza alam semesta timur terkejut. Lelaki tua dengan mata rosa cea berkilat saat dia menatap Yu San, yang melepaskan demonik ki yang menakutkan, dan dia tidak bisa tidak memuji, usia yang sangat muda, demonik ki, pulau iblis surgawimu diberkati. Demonik ki berkata dengan agak sopan, utusan bayi terlalu sopan, Yu San hanya beruntung. Ekspresi Ling Yunzi dan Yu Yewei tidak wajar. Keduanya tidak biasa-biasa saja, dan sekilas mereka bisa tahu bahwa aura Yu San telah mencapai puncak langit void langkah kedua, dan tidak jauh dari langit void langkah ketiga. Wanita ini memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan menara Hano. Orang tua penderita rosa cea berkata dengan penuh arti. Bang! Demonik ki mengelilingi telapak tangan Yu San, dan ia menghantam batasan tersebut, langsung menghancurkannya. Pada saat yang sama, 12 kristal bencana terbang keluar dari prasasti batu. Yu San menyingkirkan 12 kristal bencana dan segera bergegas menuju prasasti batu. Astaga, sebenarnya ini adalah 12 kristal bencana, Yu San ini sangat menakutkan. Pemandangan ini tentu saja dilihat oleh banyak orang di alun-alun, dan langsung menimbulkan keributan. Mendengar keributan di sekelilingnya, sudut mulut iblis tanpa sadar melengkung. Di sisi lain, ekspresi Ling Yunzi dan Yu Yewei berubah jelek. Setelah murid dari tiga sekte besar diuji, kekuatan lain di Starfield dan para pembudidaya dari dunia luar yang datang ke Starfield diuji. Meskipun kecepatan tesnya sangat cepat, ada banyak orang di lapangan. Jika mereka ingin menyelesaikan semua tes, mungkin perlu waktu satu hari. Untungnya, ada seorang ahli seperti lelaki tua rosa cea yang memimpinnya. Jika tidak, seluruh alun-alun akan kacau balau. Karena teladan para murid dari tiga sekte besar, banyak penggarap di alun-alun berpikir bahwa tidak akan sulit untuk mendapatkan batu kristal bencana dari tablet batu, sehingga sebagian besar penggarap tidak terlalu khawatir. Namun, karena satu demi satu kultifator gagal menerobos batasan dan mendapatkan kristal bencana yang sesuai, alun-alun yang ramai menjadi sunyi. Umumnya, 90 persen pembudidaya yang mengikuti tes tidak akan dapat memperoleh kualifikasi untuk memasuki tablet batu. Hal ini langsung memupuskan semangat dan keberuntungan sebagian besar petani. Saya khawatir pintu masuk ke tempat uji coba adalah bagian dari turnamen galaksi, kan? Zuawan menyipitkan matanya dan memandang sebagian besar kultifator yang tersingkir dengan ekspresi bijaksana. Mo Yan, yang berdiri di samping molan, memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang. Banyak kultifator yang maju sebelumnya lebih kuat darinya, namun tak satupun dari mereka bisa mendapatkan batu kristal bencana. Hal ini menyebabkan hati Mo Yan tenggelam. Villa Lord, aku akan naik dan mencoba. Mo Yan mengertakkan gigi, dan dibawa anggukan molan, dia melompat ke depan tablet batu. Kekuatan suci terkondensasi di tangan kanannya, dan dia melancarkan serangan telapak tangan pada batasan tablet batu itu. Bang! Wajah Mo Yan memucat dan dia terlempar. Molan, yang memiliki ekspresi muram, menangkapnya. Pada saat ini, Molan menghela nafas dalam hatinya. Mo Yan adalah jenius terkuat di Villa Moyue, tapi sekarang dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat persidangan, apalagi Mo Jun dan Mo Hong. Memikirkan hal ini, Molan memandang Zua Wen dan Yun Chuyu di sampingnya dan merasa sedikit lega. Zua Wen sangat kuat, dan usianya tidak lebih dari 3.000 tahun. Dia harus bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki tempat persidangan. Zua Wen tidak naik untuk mengikuti tes. Perhatiannya tertuju pada Leiki sepanjang waktu. Meskipun Leiki tidak memberikan perhatian khusus pada Dong Yu Square setelah memindai dengan akal sehatnya. Namun, Zua Wen tahu bahwa jika Yun Chuyu pergi sendirian bersamanya, mereka mungkin menjadi sasaran Leiki. Jika mereka dikenali pada saat itu, itu akan sangat buruk. Yun Chuyu juga merasakan kekhawatiran ini. Semakin banyak orang yang datang untuk mengikuti tes, tubuhnya menjadi lemah, dan dia memandang Leiki dengan rasa takut. Chuyu, ambil ini. Kalau kamu naik nanti, kamu harus cepat. Jika kamu lulus ujian, segera hancurkan jimat pelarian ini untuk masuk ke tablet batu. Jika gagal, hancurkan jimat pelarian untuk melarikan diri dari lapangan Dong Yu. Zua Wen memasukkan jimat biok ke tangan Yun Chuyu dan diam-diam mengirimkan suaranya. Bakat Yun Chuyu tidak buruk, dan selama periode waktu ini, Zua Wen telah memberikan jusro api Yun Chuyu untuk diolah, jadi kekuatan Yun Chuyu jauh lebih kuat daripada Dewa Sejati Satu Bencana Biasa. Terlebih lagi, setelah pengamatan Zua Wen selama periode waktu ini, dia menemukan bahwa tablet batu tidak mendistribusikan kristal bencana hanya berdasarkan kekuatan, tetapi juga pada bakat seseorang. Zua Wen berspekulasi bahwa Yun Chuyu seharusnya bisa lulus ujian kali ini. Yun Chuyu memandang Zua Wen dengan cemas dan mentransmisikan suaranya, Kakak Zuo, jika aku ketahuan, Lei Ki akan memperhatikanmu. Aku mungkin bisa melarikan diri, tetapi kamu. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Zua Wen berkata sambil tersenyum. Yun Chuyu ragu-ragu lagi dan lagi, tapi pada akhirnya, dia setuju. Setengah hari berlalu, dan lebih dari separuh petani di Alun-Alun telah diuji. Orang tua berhidung merah, Ling Yun Zi, Mo Zi, dan Yu Ye Wei juga tidak tertarik. Sangat sedikit pembudidaya di belakang mereka yang memperoleh lebih dari lima kristal bencana, dan bahkan tiga kristal bencana pun sangat langka. Bahkan Lei Ki melirik tablet batu itu tanpa banyak minat. Dia tidak terlalu memperhatikan ujian para kultifator biasa ini. Ketika seorang kultifator dengan sedih mundur dari tablet batu, Yun Chuyu terbang ke tablet batu di bawah instruksi Zua Wen. Penampilan Yun Chuyu tidak terlalu menarik perhatian. Bagaimanapun, aura Yun Chuyu tidak kuat, dan dia hanyalah dewa sejati satu bencana. Gerakan Yun Chuyu sangat cepat. Saat dia tiba di depan loh batu, dia menyerang dengan telapak tangannya, dan semua kekuatan suci di tubuhnya dicurahkan ke depan loh batu. Gemuruh. Pembatasan itu menjadi kaku, lalu pecah, dan tiga kristal bencana jatuh dari loh batu. Lumayan, dewa satu bencana sejati mampu memperoleh tiga kristal bencana. Lumayan. Orang tua berhidung merah itu melirik Yun Chuyu, menunjukkan sedikit keheranan. Meskipun wajah Yun Chuyu ditutupi oleh cadar, cadar itu tidak ada artinya bagi seorang ahli seperti lelaki tua berhidung merah itu. Tentu saja, wajah cantik Yun Chuyu terlihat jelas. Leiki juga memperhatikan Yun Chuyu. Dia awalnya tampak acu-ta'acu, tapi tatapannya dengan cepat menjadi serius. Pada akhirnya, dia malah berdiri. Dia sudah mengenali Yun Chuyu. Yun Chuyu menyingkirkan tiga kristal bencana, lalu dengan satu langkah, dia memasuki pintu masuk tablet batu. Yun Chuyu dari sekte krepe myrtel. Ekspresi Leiki jelek. Dia awalnya ingin menghentikan Yun Chuyu, tapi sayangnya, gerakan Yun Chuyu terlalu cepat, dan dia sudah menghilang ke pintu masuk. Pikiran Leiki dipenuhi dengan segudang pemikiran, dan dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan akal sehatnya yang kuat, dia jelas sudah menyelidiki lapangan Dong Yu sebelumnya, tapi dia tidak menemukan Yun Chuyu. Bagaimana Yun Chuyu muncul di sini? Itu tidak benar. Apakah saya melewatkan sesuatu? Leiki tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tatapan dinginnya segera tertuju pada tempat Molan dan yang lainnya berada. Suara mendesing. Hati Zuawen tenggelam. Tanpa berpikir panjang, dia membentangkan sayap naga obornya dan bergegas menuju tablet batu di depannya. Dia tahu betul bahwa sejak pandangan Leiki tertuju ke sini, kemungkinan besar dia telah menemukan sesuatu. Oleh karena itu, dia harus segera memasuki pintu masuk tablet batu itu sebelum Leiki dapat bereaksi. Di depan Zuawen, sudah ada seorang kultifator yang bermaksud menyerang tablet batu untuk mengujinya. Namun, sebelum kultifator itu sempat menyerang, dia merasakan tubuhnya menjadi ringan. Dia sebenarnya didorong oleh kekuatan yang kuat. Kemudian, seorang pemuda dengan sepasang sayap naga di punggungnya muncul di depan tablet batu. Gemuruh. Tanpa ragu-ragu, Zuawen menghantam dengan tinjunya, dan batasan itu dipatahkan dengan keras. Pada saat yang sama, Zuawen menemukan bahwa kekuatan aneh telah memasuki tubuhnya dari tablet batu, dan dengan cepat memindai seluruh tubuhnya. Setelah kekuatan ini memasuki tubuhnya, Zuawen merasa seolah-olah semua rahasia di tubuhnya telah terungkap. Berbunyi. 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 Tiba-tiba, lima belas kristal bencana jatuh dari prasasti tersebut. Suara mendesing. Pada saat ini, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Namun, setelah keheningan terjadi, terjadilah keributan yang mampu meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang akan mendapatkan lebih banyak kristal bencana daripada Yu San dari Pulau Iblis Surgawi. Terlebih lagi, orang yang memperoleh hasil ini adalah seorang kultifator yang tidak dikenali oleh siapapun. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa kultifator ini hanyalah dewa sejati satu bencana. Gemuruh. Ketika Zuawen mengambil lima belas kristal bencana dan melangkah ke pintu masuk tablet batu, Aura menakutkan memunci dirinya dengan kuat. Pada saat yang sama, kota guntur besar muncul di langit di atas Zuawen. Kota guntur ini terdiri dari busur petir yang tak terhitung jumlahnya. Setiap busur petir setebal lengan, mereka berkumpul bersama, membentuk kota guntur yang menakutkan. Leiki berdiri di atas kota guntur, divine sensenya yang besar seperti gunung, dengan kuat menekan Zuawen. Zuawen, kamu benar-benar perencana. Kamu sebenarnya bisa menghindari pemeriksaan akal sehatku sebelumnya. Aku benar-benar meremehkanmu. Suara Leiki memekatkan telinga. Zuawen tidak ragu-ragu mengeluarkan pedang galaksi ungu agung dan 48 embryo pedang emas iblis tanpa awal. Bahkan pedang api guntur terpaksa terbang, membawa pedang api tertinggi dan pedang abadi darah. Kali ini, Zuawen tidak menahan diri sama sekali. Dia menggunakan semua kartu asnya. 48 embryo pedang emas iblis tanpa awal berubah menjadi pusaran besar niat membunuh. Pedang ilahi galaksi ungu agung menebas empat jurus pedang utama dari seni pedang dao penghancuran. Pedang Tundervire juga mengeluarkan gerakan putus asa. Pedang api ekstrim benar-benar bersamamu. Kamu berani mengambil benda ini. Kamu hanya mendekati kematian. Terima kasih telah menonton!